Baik Wang Chen maupun Gao Zhan tidak mengharapkan hasil seperti itu. Saat itu gelap. Di sekelilingnya gelap, dan badai ruang waktu yang tak berujung melanda. Engah. Dalam kegelapan, dalam badai ruang waktu yang tiba-tiba, Wang Chen tertangkap basah. Tubuhnya seperti terkoyak, dan darah tak berujung muncrat. Bajingan. Menahan rasa sakit yang merobek, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengerahkan sedikit energi yang tersisa di tubuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri dan melawan badai ruang waktu. Ini adalah hasil yang sangat buruk. Biasanya, Wang Chen tidak akan takut dengan badai ruang waktu seperti itu. Paling tidak, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan sekarang? Situasi saat ini adalah Wang Chen terluka parah, dan badai ruang waktu yang tiba-tiba membahayakan Wang Chen. Tidak hanya Wang Chen, tapi juga Gao San. Jika tidak hati-hati, kemungkinan besar keduanya akan langsung tertelan badai ini dan terkoyak. Pada saat itu, mereka akan benar-benar mati tanpa mayat yang utuh. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Wang Chen dan Gao San bahkan sudah menyerah untuk bertarung satu sama lain, dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan badai ruang waktu, ingin segera keluar dari kehampaan berbahaya ini. Apa yang telah terjadi? Pada saat yang sama, hati Wang Chen penuh dengan keraguan. Badai ruang waktu ini datang terlalu tiba-tiba. Aula Sembilan Surga Sage miliknya hancur. Ini normal. Bahkan ketika dia mengeluarkan Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun juga, kekuatan Gao San terlalu kuat. Di hadapan ahli seperti itu, dapat dimengerti bahwa Aula Sage Sembilan Surga miliknya tidak dapat bertahan. Ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah runtuhnya Aula Sage Sembilan Surga, bukankah seharusnya ia kembali ke dunia luar? Mengapa dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas? Inilah kekosongannya. Ada aura aneh di dalamnya. Tampaknya ada sesuatu yang tidak diketahui Wang Chen. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Namun, sekarang Wang Chen tidak punya waktu atau mood untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus melindungi dirinya sendiri secepat mungkin dan segera keluar dari badai ruang waktu ini. Kalau tidak, dia akan tersapu ke dalam kehampaan, dan akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi kemudian. Kebangkitan Meteorik Dengan pemikiran itu, Wang Chen buru-buru mengeksekusi Rising Azure Cloud dan melarikan diri ke kejauhan. Desir-desir. Sosok Wang Chen berkedip-kedip. Mengandalkan tubuhnya yang kuat dan bimbingan energi astral, dia merobek ruang hingga ke kejauhan. Dengan kedua tangan menyerang satu demi satu, Wang Chen merobek beberapa badai ruang waktu yang menyapu ke arahnya. Di depan Wang Chen, sepertinya ada kekuatan familiar yang memanggilnya. Ada banyak raguan di hatinya, tapi Wang Chen secara tidak sadar membuat pilihan seperti itu. Setidaknya, sepertinya energi itu tidak akan membahayakan dirinya. Apakah ada yang lebih merepotkan daripada terjebak dalam hal ini? Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Ternyata mulus sekali. Seolah-olah belenggu ini tidak ada sama sekali. Di bawah serangan Wang Chen, kekosongan itu hancur dan Wang Chen keluar dari kehampaan. Bang! Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan Wang Chen terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuh Wang Chen bukan lagi miliknya. Hal ini membuat Wang Chen terus-menerus menghirup udara dingin. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia masih hidup. Melihat fajar perlahan muncul di kejauhan, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman pahit. Apa yang harus dia katakan? Semoga beruntung, atau sesuatu yang lain. Perubahan mendadak sepertinya menjadi hal yang baik baginya. Jika tidak, dalam keadaan normal, dengan runtuhnya olah sage sembilan surga, dia akan kembali ke dunia luar, dan pertempuran pasti akan berlanjut. Dilihat dari situasi Wang Chen dan Gao Zhan saat itu, kemungkinan besar Wang Chen sudah meninggal. Dan kecelakaan yang tiba-tiba itu sepertinya telah mengganggu pertempuran tersebut. Mungkinkah ini dianggap menyelamatkan Wang Chen? Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Sepertinya keberuntungannya sangat bagus. Mungkinkah ini dianggap sebuah keberuntungan? Khususnya, tempat dia kembali ternyata adalah tempat terjadinya pertempuran. Ia tidak tersapu oleh badai ruang waktu. Lebih penting lagi, sepertinya Gao Zhan tidak bisa kembali ke sini. Setidaknya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Apa yang sedang terjadi? Perlahan-lahan mengatur nafas, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini, masalah ini agak aneh. Sepertinya kamu bingung. Saat Wang Chen dalam keadaan bingung, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Siapa? Suara yang tiba-tiba itu membuat Wang Chen melompat dari tanah dalam sekejap, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Mengabaikan luka dan kelelahannya, dia melompat berdiri. Seluruh tubuhnya menegang, dan dalam sekejap, dia mendesak kekuatan kekacauan yang menyedihkan di tubuhnya. Wang Chen siap bertarung. Apa yang telah terjadi? Siapa yang muncul di sini? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Hah. Namun, ketika Wang Chen menenangkan diri dan melihat ke atas, alisnya berkerut semakin erat. Puluhan meter jauhnya, pada saat ini, berdiri seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak. Wajahnya dingin, tapi matanya cerah dan penuh ekspresi. Saat ini, dia sedang menatapnya. Desis. Saat melihat lelaki tua itu, Wang Chen terkejut. Sekitar 30 meter. Orang tua ini hanya berjarak sekitar 30 meter darinya. Dia sebenarnya tidak memperhatikan penampilannya. Setidaknya, ketika Wang Chen kembali keruntuhan, hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan jiwa ilahi untuk mengamati sekeliling. Meskipun jiwa ilahi Wang Chen terluka parah dan menjadi lemah, namun tidak ada masalah dalam menempuh radius seribu meter. Namun, Wang Chen yakin dia tidak memperhatikan aura lelaki tua itu. Dengan kata lain, lelaki tua ini setidaknya belum pernah ada di sini sebelumnya. Lalu, sekarang dia tiba-tiba muncul. Apa maksudnya? Dengan kata lain, jika dia mau, lelaki tua ini bisa saja membunuh Wang Chen sekarang. Terlebih lagi, kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat yang harus dijunjung oleh Wang Chen. Dan sekarang, semua yang dirasakan Wang Chen sepertinya membuktikan hal ini. Orang tua itu berdiri di depan Wang Chen, tetapi Wang Chen sebenarnya tidak bisa mendeteksi aura orang tua itu. Semua ini sangatlah aneh. Dengan kata lain, jika lelaki tua ini mau, dia bahkan bisa berdiri kurang dari 1 meter dari Wang Chen sekarang. Jika Wang Chen tidak melihatnya, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Kekuatan jiwa ilahinya tidak memiliki pertahanan sedikitpun terhadap orang tua ini. Orang tua ini sepertinya bukan manusia sama sekali. Tidak, harus dikatakan bahwa lelaki tua ini sepertinya adalah eksistensi tanpa aura kehidupan. Bagaimana ini tidak membuat hati Wang Chen berat? Siapa orang tua ini? Mungkinkah keanehan tadi ada hubungannya dengan lelaki tua ini? Wang Chen menyipitkan matanya. Hatinya semakin menegang. Apakah dia teman atau musuh? Kamu merasakannya. He he, betul, yang terjadi tadi adalah ulahku. Jadi, anggap saja aku pernah menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu akan mati sekarang. Melihat Wang Chen yang waspada, lelaki tua itu tampak acuh tak acuh. Benar, seperti yang dirasakan Wang Chen, hasil pertarungannya dengan Gao Zan tidak terduga. Ada sesuatu yang aneh di dalamnya, seolah-olah ada yang mengganggunya. Karena dalam keadaan normal, pertarungan antara Wang Chen dan Gao Zan hari ini pasti akan menentukan pemenang. Berdasarkan situasi sebelumnya di Jiutian Sagehol, kemungkinan kematian Wang Chen lebih tinggi. Bahkan bisa dikatakan Gao Zan tidak mungkin gagal. Namun, terjadi kecelakaan. Jiutian Sagehol runtuh, dan kemudian sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan menelan kedua orang itu. Perubahan ini menghentikan pertarungan antara Wang Chen dan Gao Zan. Dapat dikatakan bahwa perubahan ini menyelamatkan Wang Chen. Paling tidak, Wang Chen masih hidup, bukan? Dan semua ini dilakukan oleh orang tua itu. Apa? Menebak dalam hatinya adalah satu hal, dan mendapatkan jawaban langsung dari lelaki tua itu adalah satu hal. Mendengar lelaki tua itu mengakuinya, Wang Chen semakin terkejut. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, keraguan di hati Wang Chen meningkat pesat. Siapa orang tua ini? Mengapa dia membantunya? Apa tujuannya? Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Dengan ekspresi serius, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu dan bantuan yang tiba-tiba membuat suasana hati Wang Chen tidak rileks sedikitpun. Jadi, alasan kenapa dia berhasil menyingkirkan badai ruang waktu dan lubang hitam hampa juga karena lelaki tua itu. Wang Chen tidak lupa bahwa dia pernah merasakan aura familiar sebelumnya. Di bawah bimbingan aura familiar itu, dia bisa bergegas keluar dari lubang hitam kosong dan kembali ke tempat yang dia kenal. Kalau tidak, siapa yang tahu di mana Wang Chen akan muncul sekarang? Dia bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar bisa menghilangkan kesulitan tersebut. Sebagai perbandingan, Gao Zhan nampaknya jauh lebih tidak beruntung. Mengapa orang tua itu membantunya? Mata Wang Chen tertuju pada lelaki tua di depannya. Haha! Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Aku, Kiyukuan, benar, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa saya adalah tetua pavilion pembunuh naga. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, lelaki tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sepertinya dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari Wang Chen. Pavilion pembunuh naga. Kata-kata lelaki tua yang mengaku sebagai tetua pavilion pembunuh naga, Kiyukuan, membuat wajah Wang Chen menjadi pucat. Menatap lelaki tua itu, mata Wang Chen dipenuhi kebingungan. Seorang tetua dari pavilion pembunuh naga. Bagaimana mungkin? Wang Chen tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia bahkan merasa itu sulit dipercaya. Seorang tetua dari pavilion pembunuh naga membantunya dan bahkan menyelamatkannya. Dan orang yang dia hadapi adalah Gao Zhan dari pavilion pembunuh naga. Mengapa ini terdengar seperti fantasi? Kita harus tahu bahwa dia seharusnya menjadi musuh pavilion pembunuh naga sekarang, bukan. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai musuh terbesar pavilion pembunuh naga. Pavilion pembunuh naga seharusnya sangat membencinya. Belum lagi yang lainnya, jumlah orang yang dibunuh Wang Chen dari pavilion pembunuh naga mencapai 3. Lebih penting lagi, Wang Chen telah menghancurkan rencana pavilion pembunuh naga di alam liar. Jadi, bagaimanapun juga, sepertinya seorang tetua dari pavilion pembunuh naga tidak mungkin bisa membantunya, bukan? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam, jika Anda adalah tetua pavilion pembunuh naga, mengapa Anda membantu saya? 2802 Pada saat ini, mata Wang Chen sepertinya mampu melihat semuanya. Dia menatap lelaki tua itu, mencoba memikirkan sesuatu. Namun sayang sekali Wang Chen gagal. Di bawah tatapan Wang Chen, ekspresi lelaki tua itu tetap acuh-ta'acuh, tanpa perubahan apapun. Terlebih lagi, mata lelaki tua itu seperti cakrawala seorang pahlawan, menyebabkan Wang Chen hampir tenggelam di dalamnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen, yang sudah sadar kembali, terkesiap. Orang tua yang menakutkan. Seberapa kuat dia, dia tidak berani membayangkan. Penatua pavilion pembunuh naga, apakah saya perlu membuktikan sesuatu? He he, aku menyelamatkan Wang Yan. Menghadapi keraguan Wang Chen, lelaki tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Berita berat lainnya. Benar, bukankah Wang Yan diselamatkan oleh Penatua Kiyukuan ini? Sekarang, dia menyelamatkan Wang Chen lagi. Ini adalah kedua kalinya dia berhutang budi pada keluarga Wang. Adapun mengapa aku menyelamatkanmu, Anda tidak perlu khawatir. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Gao Zhan sudah cukup untuk membunuhmu. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Jika saya mengatakan bahwa Gao Zhan yang Anda temui tadi hanyalah tiruan, bagaimana menurut Anda? Setelah itu, lelaki tua itu bahkan tidak memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara dan terus berbicara. Kata-katanya menggemparkan. Tubuh Wang Chen bergetar hebat. Klon. Klon lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus tahu bahwa Wang Chen sudah dikejutkan oleh tiruan Tuan Muda Ketiga. Kloning Tuan Muda Ketiga membuat Wang Chen tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Kloning Gao Zhan juga merupakan tiruan. Wang Chen merasa sulit menerimanya. Mungkinkah Gao Zhan juga sekuat itu? Klonnya telah mencapai puncak enam budidaya ulang. Kekuatan tempurnya bisa langsung melonjak ke puncak tujuh budidaya ulang. Seberapa kuatkah tubuh utama Gao Zhan? Ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Saat ini, Wang Chen bahkan merasa sulit bernapas. Seolah-olah ada batu besar yang menekan jantungnya. Terkejut. He he, kamu tidak perlu melakukan ini. Melihat ekspresi serius di wajah Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Gao Zhan, dia adalah eksistensi dengan status cukup tinggi di pavilion pembantaian naga. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga yang ingin membunuhmu. Namun, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di bawah Tuan Muda Ketiga. Generasi baru seperti itu dapat dihitung dengan satu jari di dalam pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga tidak terlalu menakutkan. Ada pun tubuh utama Gao Zhan. Jika tidak ada kejutan, mereka seharusnya berada dalam situasi yang sama dengan Tuan Muda Ketiga, mencari pertemuan yang tidak disengaja, menunggu kesempatan. Jika waktunya tepat, mereka pasti akan terbang ke angkasa. Anda beruntung hanya menemukan inkarnasi. Jika tidak, apakah menurut Anda Anda akan tetap berdiri di sini? Mungkin, bahkan saya tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan Anda. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan tenang dan tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang kamu mau dari aku? Mengapa kamu membantuku? Pavilion pembantaian naga, bukankah seharusnya kamu yang membunuhku? Bagaimana saya membalas budi ini? Atau lebih tepatnya, bagaimana saya membalas dua budi? Kesunyian. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Wang Chen terdiam. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Dia secara bertahap menerima kata-kata lelaki tua itu. Dari apa yang dikatakan orang tua itu, itu pasti benar. Namun, dengan identitasnya, apa motifnya melakukan hal seperti itu? Kebaikan. Haha. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Senang sekali kamu tahu bahwa kamu berhutang dua budi pada aku. Selamatkan Wang Yan. Menurutku anak itu tidak buruk. Adapun kamu, haha, aku hanya membalas budi. Orang tua itu menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, matanya sedikit kosong. Akan lebih baik jika Ki Yukuan tidak mengatakan itu. Namun setelah dia mengatakan itu, membuat Wang Chen semakin bingung. Membalas bantuan. Siapa? Dalam benak Wang Chen, dua sosok muncul tanpa sadar. Apakah itu Wu King Sui, atau apakah itu Yang Mulia Laut Selatan? Siapa ini? Wu King Sui, Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen buru-buru bertanya. Tampaknya di medan perang, hanya ada sedikit orang yang bisa membuat orang seperti itu membalas budi. Hanya dua orang inilah yang terpikirkan oleh Wang Chen. Tapi, entah kenapa, Wang Chen masih merasa sedikit bingung. Haha, Wu King Sui, Yang Mulia Laut Selatan, apakah mereka juga ada di sini? Bibir lelaki tua itu membentuk senyuman misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, sangat lembut bahkan Wang Chen tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Lupakan saja, kamu akan tahu kapan saatnya kamu mengetahuinya. Untuk saat ini, saya rasa kita bisa membicarakan kerja sama kita. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kerja sama. Wang Chen tertegun sejenak. Setiap kata dari kiyukuan di depannya sepertinya mengejutkannya. Sejak dia bertemu dengannya, dia terus-menerus mengejutkan dan mengejutkan Wang Chen. Dia tampak seperti orang yang misterius. Kerja sama seperti apa yang kita miliki? Paviliun Pembantaian Naga. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Namun, jantungnya berdetak kencang. Intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa ini mungkin sebuah peluang. Sebuah peluang besar. Namun, apakah Paviliun Pembantaian Naga benar-benar akan bekerja sama dengannya? Bukankah mereka ingin membunuhnya? Paviliun Pembantaian Naga. Paviliun Pembantaian Naga saat ini bukan lagi Paviliun Pembantaian Naga di masa lalu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada berat. Sangat bingung. Orang tua itu menggaruk kepalanya dan menatap Wang Chen yang kebingungan. Iya. Wang Chen tidak menyembunyikan keraguan di hatinya. Dia memikirkan kata-kata Tuan Muda ke-9. Paviliun Pembantaian Naga bukanlah sebuah lempengan besi. Mungkinkah itu masalahnya? Paling tidak, lelaki tua sebelum Wang Chen mengizinkannya melihat masalahnya. Jika itu masalahnya, mungkin ini benar-benar sebuah peluang. Kita harus tahu bahwa Wang Chen berada di bawah banyak tekanan. Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan lawan kolosal seperti Paviliun Pembantaian Naga. Bagi Wang Chen, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan bahaya ketika dia menjadi musuh dari lawan seperti Paviliun Pembantaian Naga. Dia harus berhati-hati dalam setiap langkah. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan klan Wang dan dia jatuh ke dalam kutukan abadi. Paviliun Pembantaian Naga tidak seperti keluarga Teng dan keluarga San. Saat itu, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan keluarga Teng dan keluarga San. Namun, ini tidak berarti Wang Chen bisa menciptakan keajaiban. Terutama di medan perang. Berapa tahun Paviliun Pembantaian Naga terakumulasi? Jika tidak ada masalah internal di Paviliun Pembantaian Naga, mereka tidak akan terkalahkan di medan perang ini. Bahkan jika Wang Chen menantang surga, dia tidak dapat memimpin keluarga Wang untuk menciptakan keajaiban. Selain itu, hal tersebut akan memakan waktu yang lama. Yang paling tidak dimiliki Wang Chen saat ini adalah waktu. Dia tidak bisa menunda selama beberapa dekade. Dunia yang tidak dia kenal masih sangat besar. Perjalanannya masih panjang. Medan perang tertinggi adalah sebuah misteri bagi Wang Chen. Wang Chen ingin melompat keluar dari dunia ini. Dia ingin tahu segalanya. Jika dia benar-benar bisa menangani urusan internal Paviliun Pembantaian Naga dan menyelesaikan krisis Paviliun Pembantaian Naga, bukankah itu yang terbaik bagi Wang Chen? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar. Hei hei, kamu tidak perlu bingung. Anda sepertinya tahu. Benar, Paviliun Pembantaian Naga tidak bersatu. Paviliun Pembantaian Naga saat ini telah berubah. Anda seharusnya mendapatkan jiwa yang saleh di Savages Pes, bukan? Orang tua itu bertanya dengan lembut. Dia sepertinya sedang mengenang sesuatu. Ya, jiwa yang saleh itu. Apakah sisa jiwa dari Raja Dewa? Apa hubungannya dengan Paviliun Pembantaian Naga? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Menghela nafas, Wang Chen samar-samar menebak sesuatu. Mungkinkah pemilik asli dari sisa jiwa adalah leluhur Paviliun Pembantaian Naga? Saat keraguan Wang Chen muncul, Kiyukuan membantu Wang Chen menjawabnya, Benar, seperti yang Anda pikirkan. Nenek moyang Paviliun Pembantaian Naga adalah pemilik jiwa yang tersisa. Dia adalah pewaris dewa sejati. Dia mendirikan Paviliun Pembantaian Naga seorang diri. Setelah dia, Paviliun Pembantaian Naga mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melalui krisis demi krisis, Paviliun Pembantaian Naga berdiri di puncaknya hari ini. Saat itu, leluhur mendirikan Paviliun Pembantaian Naga untuk mencari jawaban. Dia ingin melampaui orang yang tak tertandingi. Yang perlu dia lakukan adalah menenangkan medan perang. Anda mungkin tidak dapat membayangkan masa perang dan pertumpahan darah itu. Ekspresi Kiyukuan sangat serius, seolah dia mengingat sesuatu. Dia perlahan menceritakan. Suaranya tidak nyaring, tapi menimbulkan kejutan yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Desis. Sampai suara lelaki tua itu turun, Wang Chen masih sok. Memang benar, Ruang Liar itu adalah tempat budidaya Raja Dewa, dan juga asal mula Paviliun Pembantaian Naga. Hanya saja sulit bagi orang luar untuk mengetahui semua ini. Belakangan, leluhur Paviliun Pembantaian Naga, pewaris Dewa Sejati, tampaknya mengalami hambatan. Dia tidak bisa lagi menembus level Raja Dewa. Untuk mengejar puncak tertinggi, dia tidak punya pilihan selain berkultivasi kembali. Hanya saja dia tidak tahu apa yang salah. Ada masalah dengan jiwa pewarisnya. Setelah meninggalkan sisa jiwa, dia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Savages Pes disegel. Sedangkan untuk Paviliun Pembantaian Naga, masih mewariskan warisannya. Hanya saja, di bawah serbuan waktu, Paviliun Pembantaian Naga berangsur-angsur berubah. Manusia selalu punya ambisi. Manusia selalu punya keinginan. Ambisi dan keinginan akan melahirkan apa, bisa dibayangkan. Paviliun Pembantaian Naga bukan lagi Paviliun Pembantaian Naga di masa lalu. Paviliun Pembantaian Naga saat ini terlalu ambisius, dan telah melupakan ajaran yang ditinggalkan nenek moyang. Hanya tersisa beberapa orang yang masih menganut ajaran almarhum. Ada lebih banyak lagi orang yang ingin mengendalikan dan mengubah Paviliun Pembantaian Naga demi keuntungan dan keegoisan mereka sendiri. Mendengarkan narasi lelaki tua itu, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan enam keluarga besar. Bukankah enam keluarga besar juga berubah dalam debu sejarah? Di antara mereka, keluarga Zhan dan keluarga Teng telah sepenuhnya meninggalkan dewa sejati. Selain keluarga Zu, bukankah keluarga lain sedikit banyak berubah? Memikirkan semua ini, Wang Chen terdiam. Apakah kamu orang yang menganut keyakinan itu? Setelah sekian lama, Wang Chen menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ya, kami semua adalah. Dan Anda adalah orang yang ditakdirkan untuk tampil. Kami ditakdirkan untuk menjadi mitra. Faktanya, jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, kami semua akan menjadi rakyat Anda. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia berkata dengan suara rendah. Darahnya seperti mendidih. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Hati lelaki tua itu dipenuhi hasrat. Dia ingin berubah. Paviliun pembantaian naga perlu diubah. 2.803 Waktu adalah obat mujarab yang dapat menyembuhkan banyak luka. Namun, bisa juga menjadi racun yang dapat merusak segalanya. Terbukti, bagi paviliun pembantaian naga, waktu adalah racun. Perjalanan waktu yang lama telah menyebabkan paviliun pembantaian naga berubah. Namun, masih ada sekelompok kecil orang yang masih bertahan. Misalnya, Kiyu Kuan. Dia adalah salah satu dari mereka. Dia telah menunggu terlalu lama. Dia memiliki terlalu banyak keinginan di dalam hatinya. Namun sayang sekali hal itu tidak dapat terlaksana. Kemunculan Wang Chen memberinya harapan. Meskipun dia sangat jelas bahwa kolaborasi seperti itu akan sangat sulit. Lagi pula, pada tahun-tahun sebelum Wang Chen, paviliun pembantaian naga telah bekerja dengan orang lain sebelumnya. Namun sayang sekali semuanya gagal. Namun, hal ini tidak mempengaruhi keyakinan orang-orang tersebut. Bekerja dengan Wang Chen adalah awal yang baru. Jika Wang Chen memiliki kemampuan, mereka bersedia membayar harganya. Merasakan tatapan tajam Kiyu Kuan dan mendengar kata-kata Kiyu Kuan, Wang Chen mau tidak mau merasakan api berkobar di dalam hatinya. Mungkin ini pepatah, seseorang bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia. Kemunculan Kiyu Kuan seperti hujan yang tepat waktu bagi Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Kiyu Kuan, maka Wang Chen akan membuat lubang di paviliun pembantaian naga. Bisa dibayangkan manfaatnya. Sangat mungkin Wang Chen bisa membalikkan keadaan. Bahkan tanggur sepanjang seribu mil pun bisa dihancurkan oleh lubang semut, apalagi lubang seperti itu. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Kamu tidak punya pilihan. Saya dapat merasakan bahwa Anda sangat berbakat. Aku bahkan bisa merasakan akan sangat sulit bagi paviliun pembantaian naga untuk membunuhmu. Namun, menurut Anda berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Oh benar, Anda harus sangat jelas. Keluarga Wang dan musuhmu bukan hanya paviliun pembantaian naga, bukan. Ada juga Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga. Oh benar, tampaknya ada banyak orang yang memandang Anda dengan iri. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa bertahan? Bekerja bersama kami adalah pilihan terbaik. Melihat Wang Chen yang diam, Kiyukuan berkata dengan suara rendah. Nada suaranya tegas dan percaya diri. Bagaimana kita bekerja sama? Setelah mendengar kata-kata Kiyukuan, Wang Chen akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya. Sederhana sekali, kita masing-masing mengambil apa yang kita perlukan. Kita perlu mereformasi paviliun pembantaian naga, dan Anda harus berurusan dengan orang-orang dari paviliun pembantaian naga. Kerjasama kita sama sekali tidak akan mempengaruhi kepentingan kita sendiri, bukan? Orang tua itu tersenyum. Bantuan apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang harus saya bayar? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya langsung. Dia membutuhkan lebih banyak kejelasan. Kamu harus membayar harganya. Tidak, Anda tidak perlu membayar sekarang. Saat ini, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Kami bersedia membayar. Kali ini, paviliun pembantaian naga tidak akan melepaskanmu. Mereka pasti akan memburumu, seperti yang dilakukan Gao Zan hari ini. Mungkin Anda bisa mengatasi beberapa di antaranya. Tapi selalu ada orang yang tidak bisa Anda tangani. Kami dapat membantu Anda kembali ke keluarga Wang. Faktanya, itu bahkan dapat membantu Anda menahan dan membunuh sekelompok orang tersebut. Sebelum itu, saya ingin Anda menangani aliansi sembilan kota sesegera mungkin, menangani gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Saat Anda sudah benar-benar kuat, kita bisa fokus menangani sekelompok orang itu, bukan? Ini adalah pertarungan sesungguhnya. Orang tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Jelas sekali, ini semua adalah hal yang telah dia pikirkan. Adapun Wang Chen, jelas dia tergoda. Kondisi yang ditawarkan patua itu bisa dikatakan sangat baik. Bahkan bisa dikatakan Wang Chen meminta segalanya. Dia hampir tidak perlu membayar apapun karena orang-orang yang harus dia hadapi semuanya adalah musuhnya. Hal ini membuat Wang Chen merasa aneh. Tentu saja, Anda harus menunggu sampai paviliun pembantaian naga direformasi. Mengenai apa yang harus dibayar, kami tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengetahuinya. Namun saya jamin pembayaran seperti ini tidak akan merugikan Anda atau merugikan Anda. Orang tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan menambahkan. Oke. Wang Chen mengangguk. Tanpa terlalu banyak keraguan. Itu benar. Jika dia benar-benar tidak perlu membayar, Wang Chen malah akan khawatir. Nah, permintaan orang tua itu tidak terlalu banyak, bukan? Masing-masing mengambil apa yang diperlukannya. Dia percaya bahwa paviliun pembantaian naga tidak akan melakukan apapun padanya. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu padanya, lalu kenapa? Wang Chen telah memperjuangkan waktu dan kesempatan. Ini sudah menjadi keuntungan terbesarnya. Oh, dan sisa jiwa Raja Ilahi itu. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata kepada Wang Chen. Mustahil. Saya membutuhkan sisa jiwa itu. Tanpa menunggu orang tua itu selesai, Wang Chen berkata langsung. Menurut Wang Chen, lelaki tua itu kemungkinan besar ingin meminta sisa jiwa itu. Menurut lelaki tua itu, pemilik sisa jiwa itu adalah leluhur paviliun pembantaian naga. Permintaan seperti itu bisa dimengerti. Namun, Wang Chen tidak bisa menyerahkannya. Jika dia ingin mencapai puncak, Wang Chen tidak bisa menyerah pada hal ini. Ini sangat penting baginya. He he, tentu saja, kamu boleh tinggal. Namun apakah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaikinya sekarang? Kami tidak memintanya. Kami memberi Anda kesempatan. Enam bulan, datanglah ke paviliun pembantaian naga enam bulan kemudian. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Ini adalah ketulusan kami. Dengan bantuan kesempatan ini, saya yakin Anda akan mampu memurnikan sisa jiwa itu. Paling tidak, itu akan memungkinkan Anda untuk secara bertahap mengendalikan sisa jiwa itu. Orang tua itu berkata dengan lembut dengan mata menyipit. Apakah begitu? Ini sekali lagi mengejutkan Wang Chen. Melihat lelaki tua itu, Wang Chen tidak melihat ada masalah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah. Kali ini, dia setuju dengan tegas. Senang bekerja denganmu. Orang tua itu tersenyum. Kerjasama awal dengan keluarga Wang terjalin. Jadi, aku akan pergi sekarang. Sedangkan untuk keluarga Wang, ketika saatnya tiba, seseorang secara alami akan menghubungi Anda. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Kami akan mengirimkan orang untuk membantu Anda. Namun, faktor terpenting adalah Anda. Melihat ke langit, hari sudah pagi. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, Tidak baik meninggalkan pavilion pembantaian naga terlalu lama. Jika menimbulkan kecurigaan, akan merepotkan. Selain itu, dia telah mencapai kesepakatan dengan Wang Chen, yaitu kembali ke pavilion pembantaian naga sesegera mungkin untuk melakukan persiapan. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Faksi mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Kali ini, mereka harus berhasil. Mengerti. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Setelah lelaki tua itu pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Itu adalah malam yang indah. Namun, itu juga merupakan malam yang bermanfaat. Menghadapi cahaya matahari pagi, Wang Chen melihat ke arah di mana lelaki tua itu pergi dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kuharap kamu juga tidak mengecewakanku. Pavilion pembantaian naga. Karena itu masalahnya, kali ini, saya akan membiarkan Anda mengubah dunia. Menyipitkan matanya, cahaya dingin muncul di matanya. Saat ini, Wang Chen sedang bersemangat. Seolah-olah luka di tubuhnya tidak signifikan. Hanya ketika sosok lelaki tua itu benar-benar menghilang dari pandangannya, Wang Chen menarik kembali pandangannya. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata, Luka saya tidak ringan. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Saya harus pulih secepat mungkin dan kembali ke keluarga Wang. Dengan bantuan ramuan ini, saya yakin tidak akan memakan waktu lama. Yan Seng Yue akan segera kembali, kan? Melihat ramuan yang ditinggalkan lelaki tua itu di tangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke arah lain. Bajingan. Wang Chen dan pavilion pembantaian naga telah mencapai kesepakatan. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saat Wang Chen dan penatua kiyukuan dari pavilion pembantaian naga berpisah, di sebuah pulau terpencil yang jaraknya puluhan juta mil, sesosok tubuh yang babak belur dan kelelahan meraung dengan ekspresi menyeramkan. Gao Zan. Benar sekali, orang yang berlumuran darah dan dimutilasi parah di pulau terpencil ini adalah Gao Zan. Dalam pertempuran tadi malam, dia hendak membunuh Wang Chen. Saat pertempuran akan segera berakhir, Allah Saga Sembilan Surga milik Wang Chen telah runtuh. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Sudah waktunya dia menuai hasil panennya. Faktanya, Gao Zan sudah bisa melihat adegan kepala Wang Chen diterbangkan. Namun, dalam situasi di mana semuanya ada di dalam tas, sebuah kecelakaan terjadi. Mereka sebenarnya telah tersedot ke dalam badai ruang waktu dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Peluang besar telah hilang di depan matanya. Dia bahkan hampir mati dalam badai ruang waktu. Bagaimana mungkin Gao Zan tidak marah? Gao Zan membutuhkan banyak usaha untuk keluar dari lubang hitam ruang waktu yang aneh itu. Namun, dia benar-benar kehilangan jejak Wang Chen dan muncul di pulau terpencil ini sehingga dia tidak tahu di mana letaknya. Hal ini membuat Gao Zan semakin cemberut. Penghinaan Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar lainnya. Wang Chen, aku tidak percaya kamu akan selalu mendapatkan keberuntungan seperti itu. Saya tahu Anda pasti belum mati. Saya akan membunuhmu. Aku akan menggunakan darah dan kepalamu untuk menghilangkan penghinaanku. Menarik nafas dalam-dalam, Gao Zan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Melihat kekejauhan, dia mengertakan gigi dan bergumam. Badai ruang waktu sangat berbahaya, tapi Wang Chen jelas belum mati. Bagaimana penerus dewa sejati bisa mati dengan mudah? Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Cahaya dingin di mata Gao Zan berkedip terus-menerus. Siapa itu? Siapa yang membantu Wang Chen tadi malam? Seseorang pasti telah membantu. Kemunculan lubang hitam kosong itu terlalu aneh. Jika tidak ada yang membantu, hal ini tidak akan terjadi. Setelah marah, Gao Zan mau tidak mau menyepitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu seseorang telah membantu Wang Chen tadi malam. Kalau tidak, itu bukan suatu kebetulan. Terlebih lagi, saat ia tersedot ke dalam badai ruang waktu, bukan berarti Gao Zan tidak melawan. Bahkan dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terjebak dalam waktu yang lama. Ada kemungkinan besar dia bisa terus mengunci Wang Chen. Namun, dia merasa terganggu. Perasaan ilahi yang kuat menyelimuti dirinya. Itu adalah momen yang sangat singkat, tapi cukup membuat Gao Zan terkejut. Siapa itu? Itu adalah orang yang sangat kuat. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda sebaiknya tidak memberitahu saya. Jika tidak, kamu akan mati. Memikirkan orang yang bersembunyi di kegelapan, Gao Zan menyepitkan matanya dan bergumam. Di sini, dia mungkin bukan tandingan orang di balik layar. Tapi bagaimana dengan tubuh aslinya? Dia pasti bisa membunuh orang itu. Gao Zan menahan nafas. Jika bukan karena tubuh aslinya mengalami beberapa masalah pada saat kritis, dia tidak akan begitu cemberut dan bingung. Dari tadi malam di hutan belantara. Dia telah gagal dua kali berturut-turut. Ini hampir membuat Gao Zan gila. Keluarga Wang, Wang Chen, saya akan segera kembali. Kali ini, kalian semua akan mati. 2804 Bagaimana situasinya? Di bawah langit malam, banyak orang berkumpul di aula keluarga Wang. Hampir semua anggota inti ada di sini. Melihat Sun Yifan, si eksentrik bertanya dengan sedikit fanatisme. Saya kembali. Menghadapi tatapan prihatin dari kerumunan, Sun Yifan menghela nafas panjang, sudut mulutnya akhirnya memperlihatkan senyuman. Dia kembali. Tentu saja, yang dia maksud adalah Wang Yan. Berita itu telah dikirim kembali. Wang Yan telah meninggalkan pavilion pembantayan naga. Fiuh! Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang tampak lega dalam sekejap. Wang Yan tidak diragukan lagi adalah salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh keluarga Wang selama periode ini. Wang Yan dan Wang Chen Keberadaan Wang Chen tidak diketahui, sementara Wang Yan terjebak di pavilion pembantayan naga. Hal ini sepertinya diselimuti kabut bagi keluarga Wang. Sisi Wang Chen baik-baik saja. Tidak ada berita mungkin merupakan berita terbaik. Tapi bagaimana dengan Wang Yan? Berada di pavilion pembantayan naga, Wang Yan bisa dikatakan berada dalam masalah besar. Terutama ketika keluarga Wang dan pavilion pembantayan naga sedang berselisih. Wang Yan bisa berada dalam bahaya kapan saja. Wang Yan bisa dikatakan karena hal ini, tangan dan kaki keluarga Wang terikat. Tapi sekarang, masalahnya sudah terpecahkan. Sementara semua orang menghela nafas lega, mereka tidak bisa menahan senyum. Itu Han Yuksuan. Namun tak lama kemudian, senyuman semua orang membeku setelah kata-kata Sun Yifan. Han Yuksuan, bagaimana mungkin dia? Mata si eksentrik melebar. Han Yuksuan, nama ini terlalu familiar. Bahkan anggota keluarga Wang yang hadir pun mengenalnya. Terutama mereka yang berasal dari keluarga Wang yang berasal dari benua langit yang mendalam. Apa yang diwakili oleh nama ini? Hubungan antara dia dan Wang Chen. Sangat rumit. Apalagi sekarang, Han Yuksuan berada di sisi Tuan Muda Ketiga. Hal ini hampir membuat orang percaya bahwa Han Yuksuan akan menjadi musuh keluarga Wang. Si eksentrik bahkan mengertakkan gigi karena hal ini. Siapakah Tuan Muda Ketiga? Itu adalah murid inti dari paviliun pembantaian naga dan Tuan Muda Ketiga dari Aliansi Sembilan Kota. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Han Yuksuan bisa membantu keluarga Wang? Ini, dia bergerak. Apa yang telah terjadi? Semua orang saling memandang. Aku tidak tahu. Mungkin kita akan segera mengetahuinya. Sun Yifan mengusap kepalanya dan menghela nafas. Itu adalah masalah yang sangat rumit, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Kembalinya Wang Yan berarti batasan terbesar pada keluarga Wang telah hilang. Sekarang, sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk melakukan sesuatu. Apakah ini juga dianggap sebagai sambutan kembali untuk Wang Yan? Atau haruskah dia bersumpah atas sikapnya? Mendengar hal ini, ekspresi Sun Yifan membeku. Apa yang harus saya lakukan? Perubahan ekspresi Sun Yifan menarik perhatian semua orang. Orang gila bertanya langsung. Bukankah ini alasan mengapa mereka berkumpul di sini hari ini? Aliansi Sembilan Kota tidak bisa disentuh. Namun, keluarga Gu, He he, bukankah mereka sangat aktif akhir-akhir ini? Kalau begitu, mari kita pastikan mereka tidak kembali. Mata Sun Yifan berbinar dingin. Kali ini, target mereka adalah keluarga Gu. Sejak pertempuran yang menggemparkan beberapa hari yang lalu, keluarga Wang bisa dikatakan sangat mulia. Pertempuran malam itu tidak hanya menghancurkan konspirasi Aliansi Sembilan Kota, tetapi juga memberikan pukulan berat bagi Aliansi Sembilan Kota, menyebabkannya terus jatuh ke dalam kehancuran. Terlebih lagi, pertempuran tersebut juga telah mengintimidasi sejumlah besar orang yang memendam niat buruk. Hasilnya, tekanan terhadap keluarga Wang berkurang drastis. Meski demikian, bukan berarti mereka bermalas-malasan. Setidaknya, Aliansi Sembilan Kota tidak akan menyerah. Setidaknya, Gunung Sainte sudah mulai bergerak, dan Aliansi Pembunuhan Surgawi juga muncul ke permukaan. Dalam keadaan seperti itu, masih ada beberapa orang yang mulai mengambil tindakan. Keluarga Gu, tidak diragukan lagi ini adalah salah satunya. Kota Lin berjarak lebih dari 10 ribu mil jauhnya dari sini. Namun, keluarga Gu telah datang ke sini. Semua orang bisa melihat ambisi mereka. Itu hanyalah sebuah keluarga yang menurun. Mungkinkah mereka juga menginginkan bagiannya? Niat membunuh Sun Yifan meningkat. Iya, keluarga Gu adalah pilihan terbaik. Mendengar perkataan Sun Yifan, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan bergu mempelan. Dibandingkan dengan Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surgawi, keluarga Gu lebih mudah ditangani. Dibandingkan dengan lainnya, keluarga Gu memiliki bobot lebih. Karena Aliansi Sembilan Kota masih perlu ada, keluarga Gu adalah target terbaiknya. Tentu. Tidak hanya orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, tetapi Duan Tian Ren dan yang lainnya juga menganggup dengan tegas. Sekarang, kepentingan mereka terikat erat pada keluarga Wang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memberikan segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Katakan saja. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan bertanya langsung. Ada rasa tidak sabar di hatinya. Sedikit demi sedikit, dari nol hingga mencapai puncak, menciptakan kejayaan yang tak ada habisnya. Tidak ada perasaan yang lebih baik dari ini, bukan? Darah di tubuhnya sudah mendidih. Terutama Jiang Chen Yuan, yang merasa sudah berada di ambang terobosan. Dia membutuhkan pertempuran. Setelah pertempuran, dia akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Hal ini membuatnya menggosok telapak tangannya. Ming Ye. Merasakan tatapan tajam semua orang, Sun Yifan bergumam pelan. Ming kamu. Itu benar. Ming Ye akan bisa mengambil tindakan. Satu hari sudah cukup untuk persiapan. Kali ini, kita tidak dapat memobilisasi terlalu banyak orang. Empat keluarga besar, empat tanah suci besar, dan klan iblis masing-masing akan mengirimkan sekelompok orang. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Keluarga Wang juga akan mengirim orang. Bukankah keluarga Gu memandang Hong Cheng seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya? Ayo buat mereka keluar dari Hong Cheng. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Kata-katanya menjadi lebih dingin. Keluarga Gu menginginkan kota Hong. Meskipun kota Hong tidak besar. Namun, lokasinya sangat penting. Begitu kota Hong jatuh, keluarga Wang akan dikepung oleh musuh. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Gu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di saat yang sama, tindakan keluarga Gu tidak bisa terlalu besar. Jika tidak, jika mereka menarik perhatian aliansi sembilan kota, Gunung Sainte, dan aliansi pembunuhan surgawi, mereka akan mendapat masalah besar. Kali ini, kunci dari operasi ini adalah cepat, akurat, dan kejam. Mereka harus berurusan dengan keluarga Gu dalam serangan kilat. Setelah berdiskusi, mereka segera mencapai kesimpulan. Kemudian, keluarga Wang kembali sibuk. Fiuh! Baru setelah semua orang pergi, Sun Yifan menghela nafas lega. Menggosok kepalanya, wajah Sun Yifan tampak serius. Situasinya menjadi lebih baik, tetapi Sun Yifan merasakan tekanan yang semakin besar. Badai sedang terjadi. Jangan terkecoh dengan kenyataan bahwa situasinya sedikit demi sedikit membaik. Namun, bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bahayanya belum berkurang. Sebaliknya, situasinya malah semakin menyusahkan. Krisis keluarga Wang semakin besar. Paviliun Pembunuh Naga, Gunung Sainte, Aliansi Pembunuhan Surgawi, Aliansi Sembilan Kota, Keluarga Teng, Keluarga San. Terlalu banyak musuh. Musuh-musuh ini secara bertahap mendekati keluarga Wang. Mereka siap memperlihatkan taringnya dan melahap keluarga Wang. Sekarang, yang mereka perlukan hanyalah sekering. Begitu bola api ini tersulut, bagaimana keluarga Wang bisa menghadapi badai? Kali ini, bagaimana keluarga Wang bisa menolak? Badai sedang bertiup, dan bahayanya belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, Sun Yifan dapat dengan jelas merasakan bahwa sumbu ini akan segera menyala. Untuk setiap harapan yang diciptakan keluarga Wang, akan ada lebih banyak bahaya. Ketika keluarga Wang melihat harapan, sumbunya pasti akan menyala. Sun Yifan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena itu, Sun Yifan merasakan tekanan yang tiada habisnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan tekanan ini? Sama seperti bagaimana mereka bisa menantang Aliansi Sembilan Kota, tapi mereka harus membiarkan Aliansi Sembilan Kota beristirahat. Jika mereka terlalu tidak sabar, mereka akan menimbulkan masalah besar. Namun, jika mereka terlalu lambat, mereka juga akan berada dalam situasi putus asa. Saat ini, ujian terbesar adalah Sun Yifan dan Yosin Yan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Yosin Yan di Kota Li dan Kota Yang. Wang Chen, kamu akan segera kembali, kan? Ini merupakan beban yang sangat besar. Ini bahkan lebih berbahaya daripada di benua Tian Suan. Sial, semua orang panik. Sepertinya ada beberapa orang yang masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Saat Anda kembali, Anda bisa membersihkannya. Saya harap Anda bisa tiba tepat waktu. Melihat kekejauhan, Sun Yifan tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata menciptakan keajaiban itu sangat sulit. Aku akan menunggumu sampai kamu kembali. Setidaknya, aku akan meninggalkanmu dengan situasi yang baik. Saya akan memberikan segalanya. Setelah sekian lama, mata Sun Yifan bersinar dengan tekad saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dilakukan siang kian kan, Sun Yifan akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan kalah sepenuhnya. Dia akan meninggalkan situasi bagi Wang Chen untuk kembali. Dia telah melakukan semua persiapan. Perlombaan binatang buas, sekolah Singchen, keluarga Singyue, empat keluarga besar, empat tempat suci, ras iblis. Sepertinya kita memiliki banyak kekuatan. He he, siapapun yang ingin menelan kita harus membayar harganya. Memikirkan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Sun Yifan menghela nafas lega. Tanpa disadari, keluarga Wang telah memperoleh banyak kekuasaan. Itu seperti sebuah kerajaan yang terus berkembang dan menjadi lebih bersatu. Apalagi dengan kemunculan Bisrace dan keluarga Singyue, Sun Yifan akhirnya melihat harapan. Kalau tidak, warnanya akan gelap gulita. Yang perlu dilakukan Sun Yifan sekarang adalah mengikuti rencana itu langkah demi langkah. Dia harus menunggu Wang Chen kembali. Jika Wang Chen kembali, mungkinkah mereka benar-benar bisa menciptakan keajaiban? Bagaimanapun, Wang Chen selalu menjadi orang yang menciptakan keajaiban. Lupakan saja, karena ini gila, ayo menjadi lebih gila lagi. Jika kita tidak menjadi gila, bagaimana kita bisa menghadapi diri kita sendiri? Benarkan. Hei hei, keluarga Gu, mari kita mulai denganmu. Jika kita bisa menghancurkan satu, hancurkan satu. Saya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin menelan sebagian dari keluarga Wang, Anda harus membayar harganya. Di dunia ini, selalu ada orang bodoh yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mengapa Anda selalu ingin terlibat dalam badai ini? Terjebak dalam dilema. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Wang terjebak dalam dilema dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap mereka? Tidak, kamu salah. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Anda harus mengetahui hal ini. Anda tidak tahu. Jangan khawatir, saya akan mengajarimu kali ini. Sudut bibir Sun Yifan melengkung. Di bawah sinar bulan, senyuman di wajahnya menjadi aneh. Badai datang. Mengambil nafas dalam-dalam, Sun Yifan perlahan keluar dari aula. Saat ini, tidak ada yang tahu apa rencana Sun Yifan. 2805. Melihat kota Hong di depannya, mata Gusan penuh dingin. Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Gusan. Wang Chen, hahaha, sudah waktunya kamu mati. Kamu tidak kembali. Tidak apa-apa. Aku akan menghancurkan keluarga Wangmu dulu. Saya akan menggunakan darah yang tak ada habisnya untuk menghilangkan rasa malu dan kebencian saya. Di bawah sinar bulan, ekspresi Gusan terlihat garang. Dia mengertakkan gigi dan bergumam. Gusan. Itu benar. Bukankah orang yang berdiri di sini adalah Gusan dari keluarga Gu? Sebagai leluhur agung keluarga Gu, Gusan bersumpah bahwa periode waktu ini adalah yang paling memalukan baginya. Karena Wang Chen, rencana besar keluarga Gu telah hancur di Dragonfield. Karena Wang Chen, Gusan menjadi pendosa keluarga Gu. Dan karena Wang Chen, Gusan kehilangan keluarganya. Sekarang, keluarga Gu seperti anjing liar. Gusan bahkan hampir kehilangan nyawanya untuk memburu Wang Chen dan Gu Yue. Penghinaan itu telah terpatri dalam hati Gusan. Sekarang setelah lukanya pulih sepenuhnya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membalas dendam. Bunuh Wang Chen. Hanya kepala Wang Chen yang bisa menghilangkan rasa malunya. Sayangnya, Wang Chen belum kembali. Dia tidak tahu di mana Wang Chen berada sekarang. Tapi itu tidak masalah. Karena Gusan ingin Wang Chen menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bunuh Wang Chen secara langsung. Itu terlalu mudah bagi Wang Chen. Gusan ingin Wang Chen melihat orang-orang di sekitarnya jatuh satu per satu. Dia ingin Wang Chen merasakan sakit. Dia ingin Wang Chen menjadi gila. Semuanya akan dimulai dari sekarang. Keluarga Gu telah membentuk aliansi dengan aliansi sembilan kota. Bukan hanya keluarga Gu dan aliansi sembilan kota. Tujuan mereka sederhana, menghancurkan keluarga Wang. Bukankah Wang Chen kuat? Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Bukankah keluarga Wang penting bagi Wang Chen? Lalu dia akan menghancurkan keluarga Wang. Darah mengalir seperti sungai di keluarga Wang, dan mayat berserakan di mana-mana. Gusan ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Wang Chen dalam situasi seperti ini. Apakah dia akan terus bersembunyi seperti kura-kura? Memikirkan hal ini, Gusan merasa darahnya mulai mendidih. Perasaan seperti ini sangat bagus. Semuanya dimulai sekarang. Menarik nafas dalam-dalam, Gusan menekan kegilaan di hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur tua, kapan kita akan menyerang? Melihat Gusan sudah lama terdiam, seorang pria parubaya di sampingnya akhirnya bertanya. Ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Wang Chen. Memang benar Wang Chen adalah musuh keluarga Gu. Namun, pria itu tidak bersemangat karena ingin membalas dendam pada Wang Chen. Sebaliknya, dia bersemangat karena setelah malam ini, keluarga Gu akan sepenuhnya memulai jalan menuju kemakmuran. Kota Hong akan menjadi titik awal kebangkitan keluarga Gu, tapi ini tidak akan pernah menjadi akhir. Klan Gu yang kuat dari ribuan tahun yang lalu akan kembali lagi. Apa yang lebih menarik dari ini? Keluarga Wang akan menjadi batu loncatan mereka. Memikirkan hal ini, pria itu menggosokkan kedua telapak tangannya. Seperti anggota keluarga Gu di belakangnya, mereka merasakan darah mereka mendidih. Sudah hampir waktunya. Karena itu masalahnya, mari kita ganti nama keluarga Kota Hong. Sudah waktunya bagi keluarga Gu untuk mengumumkan kembalinya kita. Mungkin, setelah bertahun-tahun, terlalu banyak orang yang melupakan keluarga Gu dan kejayaan kita di masa lalu. Karena itu masalahnya, biarkan orang lain mengingatnya. Sebelum matahari terbit, saya ingin seluruh medan perang berguncang demi keluarga Gu kita. Merasakan kegembiraan pria parubaya di sampingnya, Gusan mengungkapkan senyuman dingin. Keluarga Wang memiliki reputasi yang bagus. Tadi sangat menyenangkan. Semua ini akan menjadi bayangan keluarga Gu. Keluarga Gu akan menjadi raksasa yang berdiri di puncak. Membunuh. Memikirkan hal ini, Gusan tidak ragu-ragu lagi. Dengan raungan marah, sosoknya berlari keluar. Astaga! Mengikuti di belakang Gusan, lusinan sosok langsung berlari keluar. Di malam hari, gelombang aura yang mengesankan melonjak ke langit. Lampu berkedip-kedip, dan malam yang sunyi senyap tiba-tiba tampak memiliki banyak warna, seolah menjadi hidup. Saat itu sudah larut malam, dan kota Hong sudah lama terdiam. Bagi terlalu banyak orang biasa di kota Hong, badai baru saja meredah, dan sekarang menjadi kedamaian manusia. Beberapa waktu lalu, keluarga Wang berada di tengah badai. Bagaimana kota Hong, yang dikendalikan oleh keluarga Wang, bisa menjadi lebih baik? Semua orang gelisah. Namun, segalanya telah berubah. Bahkan penduduk kota Hong bersorak selama beberapa hari terakhir. Itu semua karena keluarga Wang. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang sangat meyakinkan. Di bawah perlindungan keluarga Wang, mereka yakin segalanya akan menjadi lebih baik. Pada saat ini, semua orang diam-diam bermimpi. Ledakan. Namun, suasananya begitu damai sehingga suara gemuruh tiba-tiba merobek malam itu, menyebabkan seluruh kota Hong sedikit bergetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aliansi sembilan kota? Apakah aliansi sembilan kota datang? Raungan itu benar-benar merobek kedamaian malam, membangunkan orang-orang dari mimpinya. Untuk sesaat, seluruh kota Hong menjadi gempar. Apakah krisis lain akan datang? Faktanya, terlalu banyak orang yang tidak siap sama sekali. Mungkinkah aliansi sembilan kota telah datang? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak setiap orang. Sesaat kemudian, suasana ketegangan dan kepanikan mulai menjalar. Meskipun keluarga Wang sekarang seperti matahari di langit, aliansi sembilan kota saat ini lemah. Namun, sisa kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun masih cukup membuat orang gemetar ketakutan. Raungan yang tiba-tiba membuat semua orang merasa tidak nyaman. Hahaha, orang-orang dari keluarga Wang, keluarlah dan temui kematianmu. Di tengah kepanikan, terdengar raungan marah. Aura yang kuat menyapu seluruh kota Hong dalam sekejap. Saat ini, Gusan berdiri dengan bangga di tembok kota. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Di malam hari, dia berdiri di sana seperti setan, menghadap ke seluruh kota Hong. Huh, orang-orang dari keluarga Gu. Tidak ada kepanikan seperti yang diharapkan. Saat suara Gusan turun, kota yang gelap gulita tiba-tiba menyala dengan obor. Ada lebih dari 30 orang yang berkumpul bersama. Gelombang aura melonjak ke langit. Saat ini, aura kedua sisi terjalin di udara. Seluruh langit tampak mengeras di bawah aura ini, dan suasananya menyesakan. Keluarga Gu, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di keluarga Wang? Melihat Gusan di tembok kota, seorang pria yang memimpin kerumunan mendengus dingin. Matanya dingin dengan sedikit niat membunuh. Bukankah mereka adalah orang gila dan yang lainnya? Orang-orang dari keluarga Wang telah muncul di kota Hong. Hahaha, orang gila, aku mengenalmu. Cek cek cek, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Hebat, aku akan menyingkirkan kalian semua sekaligus hari ini. Kemunculan tiba-tiba orang gila dan yang lainnya mengejutkan Gusan, yang berada di tembok kota. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Keuntungan yang tidak terduga. Orang gila, Jiang Chen Yuan. Dia tidak menyangka keduanya ada di sini juga. Bagaimana mungkin Gusan tidak mengetahui tokoh kunci keluarga Wang yang menangani keluarga Wang? Tidak diragukan lagi, orang gila adalah salah satunya. Ini adalah ikan besar. Malam ini, mereka hanya ingin menghancurkan kota Hong, tapi mereka tidak menyangka orang gila akan muncul di sini. Jika mereka bisa membunuh orang gila, itu pasti hasil terbaik. Saat itu, bagaimana ekspresi keluarga Wang? Bagaimana perasaan Wang Chen? Dikatakan bahwa hubungan antara Wang Chen dan orang gila tidaklah sederhana. Keduanya seperti saudara. Hebat, mereka akan memotong salah satu anggota tubuh Wang Chen terlebih dahulu. Sombong sekali. Mendengar perkataan Gusan, orang gila itu sangat marah hingga dia malah tertawa sambil menatap dingin ke arah Gusan. Kamu akan segera tahu apakah aku sombong atau tidak. Haha, kamu ingin menghentikan keluarga Gu hanya dengan beberapa lusin orang. Melihat orang gila itu masih mencoba pamer saat ini, ekspresi Gusan acuh tak acuh. Beberapa lusin orang. Cek cek cek, mungkin kami tidak bisa menghentikanmu, tapi bagaimana jika itu masalahnya. Penghinaan Gusan menghibur orang gila itu. Pandangan aneh muncul di matanya, dan tiba-tiba petasan meledak. Bang! Langit malam terkoyak, dan suasana bekus seakan terkoyak. Kembang api yang mempesona meledak di langit. Saat kembang api bermekaran dengan cemerlang, gelombang orang kuat tiba-tiba datang dari segala arah. Senyuman Gusan membeku dalam sekejap. Begitu banyak orang. Ya Tuhan, kenapa banyak sekali orangnya? Tidak bagus, ada orang di belakang kita. Sial, kita telah ditipu. Kita telah ditipu. Konspirasi keluarga Wang, kami terjebak. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Kemunculan obor yang tiba-tiba di kota membuat jantung anggota keluarga Gu berdebar kencang. Kemudian, obor menyala di sekitarnya, yang membuat ekspresi anggota keluarga Gu berubah. Terjadi keributan. Teriakan kaget langsung menyatu. Situasinya sepertinya telah berbalik dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa keluarga Gu lebih unggul sebelum ini. Malam ini, mereka datang ke sini untuk menjatuhkan kota Hong, bukan. Ada pun keluarga Wang. Mereka secara alami menduga bahwa mungkin ada orang-orang dari keluarga Wang di kota Hong. Namun, bagaimana mereka bisa mengira akan ada begitu banyak orang di sini? Ketika orang gila dan yang lainnya muncul, Gusan bisa saja mengabaikan mereka. Dia juga bisa mengabaikan anggota keluarga Gu. Orang gila dan Jiang Chenyuan. Mereka adalah anggota inti dari keluarga Wang. Namun, kekuatan kedua orang ini biasa saja. Mungkinkah mereka berdua ingin menghentikan klan Gu? Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, aura yang datang dari segala arah terasa menyesatkan. Semua aura ini sangat kuat. Mereka tercekik. Sejak kapan ada begitu banyak orang yang bersembunyi di segala arah? Mereka telah ditipu. Saat ini, jika anggota keluarga Gu masih tidak dapat melihat masalahnya, mereka benar-benar bodoh. Mereka jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Anggota keluarga Gu merasa kedinginan. Saat ini, mereka merasa sulit bernapas. B asteris jingan. Bagaimana kamu bisa begitu berbahaya? Bahkan ekspresi Gusan menjadi sedingin es. Saat ini, tidak ada senyuman di wajahnya. Yang tersisa hanyalah ekspresi suram. Kata Gusan dengan gigi terkatup, menatap orang gila dan jiang cinyuan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan merasa nyaman saat ini. Situasi yang ada di dalam tas menjadi tidak terkendali. Gusan merasa sulit bernapas. 2806. Jahat. He he. Melihat Gusan yang jengkel, sudut mulut eksentrik membentuk senyuman dingin. Persis seperti prediksi Sun Yifan dan informasi yang mereka miliki. Keluarga Gu masih kekurangan. Mereka terlalu meremehkan keluarga Wang. Tampaknya keluarga Wang belum mencapai level yang cukup tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan dianggap remeh. Kalau tidak, Gusan tidak akan sombong. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Wang begitu mudah untuk dihadapi? Itu benar. Kota Hong bukanlah inti dari keluarga Wang. Namun, keluarga Wang tidak akan menyerah begitu saja pada kota Hong. Apalagi jika mereka meninggalkan kota Hong menuju keluarga Gu. Dengan melakukan itu, keluarga Wang hanya akan mendekati kematian. Bahkan jika keluarga Gu tidak datang ke kota Hong hari ini, Sun Yifan akan meminta eksentrik dan yang lainnya membuat masalah bagi mereka. Kedua belah pihak pada akhirnya akan bertarung. Secara kebetulan, dia menerima kabar bahwa keluarga Gu akan menyerang kota Hong pada malam hari. Ini adalah kesempatan terbaik bagi eksentrik. Itulah yang mereka maksud dengan, menunggu kelinci. Bagaimana ini menyeramkan? Keluarga Gu, tidak ada orangmu yang akan pergi hari ini. Eksentrik mendengus tanpa ekspresi. Sombong sekali. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan agar aku tetap di sini. Marah dengan kata-kata eksentrik, Gusan berteriak dengan marah. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan hari ini. Itu benar. Awalnya, dia berpikir bahwa tanpa Wang Chen di keluarga Wang, keluarga Wang tidak perlu takut. Ditambah dengan aliansi sembilan kota, Gusan telah lengah. Memang benar, mereka berada dalam posisi yang dirugikan sekarang. Namun, bagaimana jika keluarga Wang ingin menahan mereka di sini? Itu sungguh mustahil. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa melarikan diri. Apalagi, tidak banyak lagi orang dari keluarga Wang yang hadir. Jika mereka bertarung sampai mati, siapa yang tahu apa hasilnya? Memikirkan hal ini, mata Gusan menjadi gila. Anda tidak memiliki keputusan akhir apakah mereka sombong atau tidak. Jika ya, bagaimana dengan saya? Namun, begitu suara Gusan menghilang, sebelum eksentrik dapat berbicara, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Suara mendesing. Jauh di dalam kehampaan, sesosok tubuh melangkah di udara saat suara itu terdengar. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kata-kata yang tiba-tiba, ditambah dengan kecepatan yang menakutkan, menyebabkan sosok yang baru saja tampak menjadi sangat misterius. Seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari sembilan surga. Siapa ini? Jantung Gusan berdetak kencang saat mendengar suara yang tiba-tiba itu. Perasaan buruk menyebar di hatinya. Suara yang familiar. Seolah mengingat sesuatu, Gusan buru-buru menoleh. Hahaha. Angin menderu-deru. Saat Gusan menoleh, sosok itu melewatinya dan berdiri di kota Hong. Hai. Saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas siapa sosok ini. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Wang Chen, itu kamu. Gusan memekik seolah ada yang menginjak ekornya. Wajah yang familiar, aura yang familiar, dan suara yang familiar. Bukankah ini Wang Chen? Orang yang tidak dapat ditemukan lebih dulu. Gusan tidak pernah membayangkan Wang Chen akan muncul di sini. Melihat Wang Chen, ekspresi Gusan berubah secara dramatis, dan pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Wang Chen, ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Berapa lama Gusan mencari Wang Chen selama periode ini? Berapa banyak penderitaan yang dia derita karena Wang Chen? Gusan bahkan bermimpi membunuh Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen sepertinya telah menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Gusan mengertakkan gigi. Kali ini, dia datang ke sini untuk berurusan dengan keluarga Wang dan kota Hong. Bukankah itu untuk menghancurkan keluarga Wang, memaksa Wang Chen keluar, dan membunuh Wang Chen? Dia hanya tidak menyangka bahwa sebelum kota Hong dihancurkan, Wang Chen sudah muncul. Mata Gusan berkedip dingin saat dia menatap Wang Chen dengan aura pembunuh. Bos! Nak, kamu kembali. Selain Gusan, orang-orang yang hadir juga memiliki ekspresi rumit saat ini. Wang Chen! Ternyata Wang Chen sudah kembali. Bukan hanya Gusan, tapi tidak ada yang menduganya. Terutama Mat Man, Jiang Chen Yuan, dan lainnya. Melihat Wang Chen, mata keduanya menjadi bersemangat. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang, serta tulang punggung aliansi mereka. Tanpa disadari, status Wang Chen telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Selama periode ini, bukankah keluarga Wang dan yang lainnya paling mengkhawatirkan Wang Chen dan Wang Yan? Wang Yan telah menerima kabar kemarin bahwa dia baik-baik saja. Namun, masih belum ada kabar dari Wang Chen. Meskipun tidak ada berita adalah berita terbaik. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka khawatir. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan muncul sekarang. Dia muncul di kota Hong. Hal ini membuat Mat Man, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Saya kembali merasakan kegembiraan Mat Man, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Perasaan familiar seakan mengalir di hati mereka seperti arus hangat. Perasaan ini sangat bagus. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kalimat sederhana, aku kembali, sudah cukup. Pandangan saja sudah cukup untuk mengekspresikan terlalu banyak emosi. Apalagi ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Setelah mengangguk sedikit pada Mat Man dan yang lainnya, Wang Chen menoleh dan menatap Gu San, yang memiliki ekspresi galak. Gu San, kita bertemu lagi. Sambil tersenyum dingin, Wang Chen berkata dengan lembut. Suaranya sangat lembut, namun membawa aura dingin. Semua orang bisa dengan jelas merasakan jejak niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Gu San, mereka tidak menyangka akan bertemu lagi. Tampaknya kepulangannya sangat akurat. Larut malam kemarin, Wang Chen mengakhiri pertarungannya dengan Gao San dan menjalin aliansi dengan Qiyukuan. Setelah itu, Wang Chen tidak membuang waktu. Dia menemukan tempat yang aman dan memasuki kuali langit dan bumi untuk memulihkan luka-lukanya. Mengandalkan tubuhnya yang luar biasa dan garis keturunan yang kuat, Wang Chen pulih lebih cepat kali ini. Di kuali langit dan bumi, hanya butuh beberapa hari sampai luka Wang Chen sembuh total. Berapa lama beberapa hari di kuali langit dan bumi bagi dunia luar. Dalam waktu kurang dari sehari. Bahkan waktu setengah hari. Setelah itu, dengan bantuan orang-orang yang dikirim oleh Qiyukuan, Wang Chen langsung melewati lapisan bahaya dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kecepatan tercepat, langsung menuju kota Kian. Namun, dia tidak menyangka akan menemui pemandangan seperti itu di sisi Hong Cheng. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen kembali pada waktu yang tepat. Keberuntungan sepertinya berpihak pada Wang Chen kali ini. Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap Gu San, yang berdiri di depannya. Terlalu banyak keluhan antara dia dan Gu San. Wang Chen telah membayangkan adegan mereka bertemu lagi berkali-kali, tapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Sejak kapan jangkauan keluarga Gu mencapai sejauh ini? Mereka benar-benar menghubungi kota Lin untuk menangani keluarga Wang. Klan Gu sangat mengesankan, dan mereka sangat mampu. Dalam hati Wang Chen, gelombang kemarahan mulai meningkat tak terkendali. Hah! Mendengar perkataan Wang Chen dan merasakan tatapan Wang Chen, Gu San mendengus dingin. Wang Chen menatapnya, tapi dia juga menatap Wang Chen. Tatapan itu seperti ular berbisa. Saat ini, Gu San mengepalkan tangannya dengan erat. Pembuluh darah biru muncul, terlihat jelas. Wang Chen, kamu kembali pada waktu yang tepat. Aku sudah lama menunggumu. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghilangkan rasa maluku. Menarik nafas dalam-dalam, Gu San berkata tanpa ekspresi. Terlalu banyak orang yang ingin menggunakan darahku untuk menghilangkan rasa maluku. Kamu bukan yang pertama, dan kamu juga bukan yang terakhir. Namun, semuanya gagal. Mendengar perkataan Gu San, Wang Chen mencibir. Sudah waktunya untuk mengakhiri keluhan antara dia dan Gu San. Sejak mereka bertemu hari ini, tidak ada alasan untuk membiarkan keluhan ini berlanjut. Namun, di antara mereka, orang yang jatuh pada akhirnya pasti bukan Wang Chen. Dalam hal ini, Wang Chen sangat percaya diri. Meskipun dia telah berlari selama sehari, lalu bagaimana jika Wang Chen tidak berada dalam kondisi puncaknya? Dia tidak takut sama sekali. Bagus sangat bagus. Kesombongan Wang Chen membuat Gu San sangat marah hingga dia tertawa. Wang Chen, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tertawa. Eksistensi seperti semut berani bersikap sombong. Siapa yang memberi keberanian pada Wang Chen? Siapa yang membuat Wang Chen begitu percaya diri? Gu San, yang pemahamannya tentang Wang Chen masih di Dragonfield, sangat marah hingga dia tertawa. Perlu dicatat bahwa jika Wang Chen tidak melarikan diri dengan cepat hari itu, apakah Wang Chen masih hidup hari ini? Wang Chen, mati. Memikirkan hal ini, Gu San langsung berteriak. Ledakan. 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 Dengan teriakan ini, aura Gu San terus meningkat. Pada akhirnya, ia naik ke ketinggian yang mengerikan. Jubah panjang dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, Gu San seperti iblis, memandang Wang Chen. Aura menakutkan itu berubah menjadi suatu substansi, langsung menuju ke arah Wang Chen. Jadi bagaimana jika aku bertarung? Apa yang perlu ditakutkan? Menghadapi aura yang mendekat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Gedebuk. Saat suaranya jatuh, Wang Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya. Bang. Seluruh permukaan tanah sepertinya meledak. Seluruh kota Hong sedikit gemetar di bawah hentakan Wang Chen. Sosoknya berdiri kokoh. Tidak peduli seberapa keras auranya menyapu, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Hem. Gu San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Tapi hari ini, kamu pasti akan mati. Wang Chen tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gu San diam-diam kagum. Namun, justru karena itulah dia lebih bertekad untuk membunuh Wang Chen. Dalam waktu sesingkat itu, Wang Chen telah membaik kembali. Jika Wang Chen dibiarkan terus berkembang, seberapa tinggi pencapaiannya? Orang seperti itu harus dilenyapkan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Gu San tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas, berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju Wang Chen. Astaga! Kecepatan ekstrimnya merobek langit malam dan mengubah ruang. Seperti kilatan petir, Gu San tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Hati-hati. Nak, tunggu apa lagi? Gu San langsung menyerang Wang Chen. Saat dia hendak mencapai Wang Chen, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Kali ini, sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, orang gila dan Jiang Chen Nguan menjadi cemas. Keduanya melebarkan mata dan meraung keras. Wang Chen, apa yang terjadi? Apakah dia ketakutan? Atau apakah dia tidak bereaksi? Di tengah seruan tersebut, sosok Mat Man dan Jiang Chen Nguan melintas, berniat menerkam Wang Chen dan membantu Wang Chen melawan Gu San. Suasana membeku dalam sekejap. Seluruh pemandangan menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen dan Gu San. Hati semua orang ada di mulut mereka. 2807. Setiap orang yang hadir merasakan hati mereka di mulut. Satu-satunya perbedaan adalah Jiang Chen Nguan, Kuang Ren, dan anggota keluarga Wang lainnya khawatir. Apa yang salah dengan Wang Chen? Kita harus tahu bahwa pada saat ini, orang yang menerkam ke arahnya adalah Gu San yang sangat kuat. Itu adalah patriar keluarga Gu. Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia punya keinginan mati? Teriakan alarm terdengar dalam sekejap. Dibandingkan dengan suasana menyesakan di sisi keluarga Wang, di sisi lain, di antara kerumunan keluarga Gu, suasananya jauh lebih baik. Wajah semua orang bersinar. Wang Chen, itu adalah Wang Chen. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, seberapa besar masalahnya? Jika mereka bisa membunuh Wang Chen, bahkan jika mereka tidak bisa merebut kota Hong, mereka masih akan mendapat banyak keuntungan. Mereka menatap Wang Chen, menunggu Wang Chen mati. Hahaha, nak, kamu hanya orang lemah. Mati. Bukan hanya anggota Kelanggu, bahkan Gu San sendiri pun sangat gembira saat melihat adegan ini. Wang Chen. Dia mengira dia harus berjuang untuk membunuh Wang Chen. Namun, Wang Chen sedang menunggu kematiannya. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh Gu San. Namun, tidak diragukan lagi ini adalah hasil terbaik bagi Gu San. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak tenaga. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, situasinya mungkin akan terbalik. Seberapa besar dampak kematian Wang Chen terhadap keluarga Wang? Wajah Gu San memerah karena kegembiraan, seolah dia bisa melihat masa depan cerah di depan. Matilah, Wang Chen. Jangan berpikir bahwa aku akan mengampunimu. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Gu San tertawa keras, wajahnya garang. Tahukah Wang Chen bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia menunggu kematiannya? Apakah dia berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi? Atau akankah dia membiarkannya mati dengan mudah? Tidak. Kebencian Gu San terhadap Wang Chen telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen merasa nyaman. Dia akan membuat Wang Chen mati dengan kematian yang sangat, sangat menyedihkan. Hanya dengan cara inilah dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Boom. Memikirkan hal ini, Gu San tiba-tiba meninju dada Wang Chen. Momentumnya seperti pelangi, seperti serangan harimau ganas. Angin kencang dan gelombang badai melanda. Seolah-olah pukulan ini dapat menghancurkan tubuh Wang Chen di saat berikutnya. Tidak. Sialan, Gu San, beraninya kamu. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Melihat Gu San sudah berada di depan Wang Chen, wajah Jiang Chen Yuan dan Mat Man menjadi pucat. Mereka bahkan merasakan sedikit ketidakberdayaan. Kegembiraan yang dia rasakan setelah bertemu Wang Chen telah hilang tanpa jejak. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka lebih suka Wang Chen tidak kembali. Setidaknya, dengan cara ini, Wang Chen tidak akan berada dalam bahaya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Orang gila dan Jiang Chen Yuan hampir menjadi gila. Gu San hampir menjadi gila, tapi Wang Chen masih tenang. Tidak ada yang melihat bahwa pada saat ini, cahaya melintas di mata Wang Chen. Wang Chen, yang tampak linglung, tiba-tiba tersenyum dan mendengus dingin. Buk, buk. Pada saat yang sama, Wang Chen pindah. Tepat ketika pukulan Gu San hendak mengenai Wang Chen, Wang Chen bergerak. Sosoknya melintas sedikit dan berpindah ke samping. Bang! Saat Wang Chen menghindari serangan itu, serangan Gu San sudah mendarat padanya. Dalam sekejap, lingkaran itu sepertinya mengenai tubuh Wang Chen. Ola langsung menjadi sunyi, dan tiba-tiba terjadi kehaningan. Wang Chen dipukul. Kecepatan menghindar Wang Chen terlalu cepat, begitu cepat sehingga sulit dideteksi. Semua orang sepertinya melihat serangan Gu San dengan kejam menghantam tubuh Wang Chen. Namun tidak ada suara benturan, hanya suara ledakan udara. Inilah yang membingungkan semua orang. Tidak, bagaimana ini mungkin? Keraguan semua orang tidak berlangsung lama. Karena, dengan sangat cepat, Wang Chen memecahkan keraguan mereka. Teriakan kaget Gu San terdengar, menyebabkan semua orang menyadari sesuatu. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Gu San menjadi pucat. Dia melebarkan matanya. Di depannya, Wang Chen, yang terkena serangannya, perlahan menghilang dan menghilang tanpa jejak. Sebuah bayangan. Pada saat ini, bagaimana mungkin Gu San masih belum mengetahui bahwa apa yang dia pukul sebenarnya hanyalah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, pikiran Gu San menjadi kosong. Ini hampir di luar imajinasinya. Bagaimana Wang Chen bisa melakukan ini? Kamu terlalu lambat. Jangan bilang padaku bahwa melawanku tidak layak menggunakan kekuatan penuhmu. Saat Gu San masih sok, suara Wang Chen sudah sampai padanya. Seolah-olah itu tepat di samping telinga Gu San. Hati-hati. Leluhur, ini Wang Chen. Sebelum Gu San sempat bereaksi, gelombang seruan datang dari belakang. Wang Chen. Benar, bukan Wang Chen. Semua orang yang hadir melihat bahwa setelah bayangan Wang Chen menghilang secara aneh, dia sebenarnya muncul kembali tidak jauh dari Gu San. Itu adalah perasaan yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Namun, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Bagaimana Wang Chen melakukannya tidak lagi penting. Yang terpenting adalah situasinya telah berbalik dalam sekejap, dan Gu San telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Bajingan, tidak bagus. Orang-orang di belakang tidak perlu berseru. Saat Gu San mendengar suara itu, dia juga tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap, hatinya tenggelam ke dasar. Dalam sekejap, dia seperti berhenti bernapas. Rambutnya berdiri tegak. Rasa bahaya dan dingin membuat Gu San sulit bernapas. Mundur. Pada saat pertama, Gu San mengabaikan segalanya dan terbang ke kejauhan, ingin menghindari ancaman yang ditimbulkan oleh Wang Chen. Mundur. Apakah Anda masih ingin mundur? Melihat Gu San tiba-tiba terbang ke kejauhan, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Gu San. Mundur. Dia terlalu banyak berpikir. Jika Gu San menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, mungkin Wang Chen tidak akan menemukan kesempatan ini. Namun, Gu San meremehkan dirinya sendiri. Dia telah meremehkan musuhnya. Konsekuensi dari meremehkan musuhnya adalah Gu San benar-benar kehilangan inisiatif dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan bisa menyebabkan masalah fatal bagi Gu San. Misalnya sekarang. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Dengan senyum dingin di bibirnya, saat Gu San mundur, sosok Wang Chen sudah mengejarnya. Buk-buk-buk. Tujuh anak tangga itu seperti naik ke surga. Setelah tujuh langkah yang mengguncang surga bergabung dengan awan azure yang meningkat, seberapa mengerikankah kecepatannya? Bagaimana Gu San, yang mundur dengan tergesa-gesa, bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Chen saat ini? Dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri Gu San, Wang Chen sudah menyusul Gu San. Ukulan yang mengguncang surga. Dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Menghadapi Gu San, Wang Chen tidak akan gegabuh. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Gu San. Memanfaatkan peluang, Wang Chen secara alami akan memanfaatkannya sampai akhir. Selagi kamu lemah, aku akan mengambil nyawamu. Dengan pukulan yang mengguncang surga, Wang Chen mengerahkan energi di sekitarnya. Suara mendesing. Dimulai dari dantiannya, gelombang energi yang agung mengalir seperti sungai besar, mengalir ke lengan Wang Chen. Dengan kilatan lampu merah, dia meninju. Gemuruh. Rasanya seperti petir meledak, seolah-olah langit dan bumi telah retak. Kejutan yang ditimbulkan oleh pukulan ini sungguh tak terbayangkan. Saat pukulan itu dilempar, kekuatan yang dihasilkannya cukup untuk menjungkir balikan langit dan bumi. Puluhan ribu gaya gravitasi menekan. Seluruh kota Hong tampak hancur dan tenggelam di tengah gemetar. Sosok Gu San yang mundur berhenti sejenak. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Murid Gu San tiba-tiba menyusut. Wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Dapat dikatakan bahwa Wang Chen beruntung bisa menghindari serangannya. Tapi sekarang, seberapa mengerikan kekuatan serangan yang dilancarkan Wang Chen. Bahkan jika dia menggunakan jurus terkuatnya pada puncaknya, kekuatannya mungkin tidak lebih dari ini, bukan? Tergi hebat. Ini adalah sebuah tergi besar. Pada saat ini, aura yang dibawa Wang Chen sudah cukup untuk mencekik Gu San. Ancaman. Ancaman besar menyelimuti Gu San. Ancaman semacam itu membuat bulu kuduk Gu San berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Mundur. Tidak ada tempat untuk mundur. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Sekarang, dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa memblokir. Bajingan, pergilah. Di tengah omannya, Gu San mengerahkan seluruh kewaspadaannya dan dengan paksa mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan Wang Chen. Bang. Sebuah pukulan meledak, dan udara meledak. Dalam lintasan yang mempesona, serangan Gu San bertabrakan dengan tinju gemetar surga milik Wang Chen. Bagaimana dia, Gu San, membiarkan Wang Chen menekannya? Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, dua sinar cahaya menyilaukan bertabrakan. Seolah-olah ribuan pasukan dan kuda bertabrakan, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya saling menggigit. Saat kedua sinar cahaya bertabrakan, seluruh dunia membeku dan memadat. Seolah-olah waktu berjalan mundur, seolah-olah waktu telah berhenti bergerak maju. Di tengah suara gemuruh, ruangan itu tampak terkoyak, dan aura primordial menyembur keluar, dipenuhi aura kekerasan. Itu sangat kejam, seolah bisa merobek dan menghancurkan segalanya. Gemuruh. Setelah hening beberapa saat, dunia tiba-tiba mendidih. Raungan itu tidak ada habisnya. Ibarat tumbukan planet, gelombang udara tampak nyata menyapu ke segala arah. Oh tidak, mundur. Ekspresi penonton di sekitar berubah drastis saat melihat gelombang kejut yang datang. Mereka buru-buru mundur ke belakang. Ini adalah pertarungan antara dua pakar top. Saat ini, pihak luar tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan antara keduanya. Saat ini, jika mereka terus tinggal di sini, hanya ada satu kemungkinan, mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Kemudian, mereka akan mati lebih cepat daripada Wang Chen atau Gu San. Tentu saja, tidak ada yang bisa menerima situasi seperti itu. Di tengah seruan kekhawatiran, banyak sosok yang mundur dengan cepat. Ledakan. Pada saat semua orang mundur, kekuatan serangan Wang Chen dan Gu San akhirnya dilepaskan secara maksimal. Dalam sekejap, gelombang udara membubung tinggi ke angkasa. Dua berkas cahaya melonjak ke langit. Bang, bang, bang. Di saat yang sama, gelombang udara menyapu, meninggalkan reruntuhan kemanapun mereka lewat. Di dalam kota Hong, debu memenuhi langit, seolah-olah telah jatuh ke neraka bumi. Tidak. Darah berceceran. Di tengah langit yang penuh debu dan gelombang angin yang tak berujung, terdengar samar-samar jeritan kesakitan. 2808. Mustahil. Jeritan yang membekukan darah membuat semua orang merasa seolah-olah jantung mereka berdebar kencang. Siapa itu? Gu San. Atau apakah itu Wang Chen? Langit yang penuh debu menghalangi pandangan semua orang. Cahaya yang membubung ke langit telah menyelimuti sosok Wang Chen dan Gu San. Gelombang udara yang tak ada habisnya tidak lagi memungkinkan siapapun untuk mendekat. Jauh dari sana, kerumunan hanya merasa khawatir. Siapa yang berteriak? Siapa yang lebih unggul? Serangkaian suara gemuruh membuat jantung semua orang ikut berdebar kencang. Mereka semua tahu betul bahwa pertarungan antara Wang Chen dan Gu San terlalu penting. Jika Wang Chen menang, yang menunggu keluarga Gu adalah pembantaian terakhir. Bagaimana jika Wang Chen kalah? Di bawah kepemimpinan Gu San, keluarga Gu bisa melancarkan serangan balik yang putus asa. Mereka bahkan mungkin bisa merebut kota Hong sekaligus. Saat ini, pertarungan antara keduanya sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh medan perang. Astaga! Di mata semua orang, samar-samar mereka bisa melihat sekuntum bunga darah bermekaran di debu. Itu sangat cemerlang dan mempesona. Ah! Kemudian, teriakan lain terdengar. Retak! 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 Tampaknya diiringi dengan suara patah tulang. Bang! Kemudian, terdengar suara benturan keras. Suara tumbukan yang tumpul seperti tanah longsor dan bumi retak. Astaga! Di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh terlempar mundur dengan cepat. Apakah itu Wang Chen? Atau Gu San? Menonton adegan ini, hati semua orang berdebar kencang. Bahkan bernapas pun terasa sulit saat ini. Siapa itu? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Wus! Di bawah pandangan semua orang, akhirnya, debu perlahan menghilang di bawah angin kencang. Kemudian, samar-samar, sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang. Mendesis! Pandangan sekilas ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Bagaimana mungkin dia? Ya Tuhan, ini Wang Chen. Apakah Wang Chen menang? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa Patriar? Bagaimana bisa Patriar kalah? Palsu, semua ini pasti palsu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Terjadi keributan. Semua orang di Klan Gu, yang telah menantikan momen ini, tercengang saat melihat siapa orang itu. Karena mereka melihat Wang Chen. Wang Chen berdiri di atas debu yang belum sepenuhnya menyebar. Sosoknya tinggi dan lurus, seperti pohon pinus, mengjulang tinggi dan tak bergerak. Bukankah hasil ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Wang Chen sebenarnya telah memenangkan pertempuran ini, dan orang yang dikirim terbang sebenarnya adalah Gu San. Gu San gagal. Bagaimana orang-orang Klan Gu bisa tetap tenang? Bagaimana orang-orang keluarga Gu bisa menerima ini? Tangisan sedih memenuhi udara. Hahaha, aku tahu itu. Saya tahu bos akan menang. Hahaha, di dunia ini, siapa lagi yang bisa menandingi bos? Wakakaka. Dibandingkan dengan tangisan sedih Klan Gu, manusia gila, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, mulai tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, hati eksentrik telah tergantung pada seutas benang. Jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bagaimanapun juga, Gu San terlalu kuat. Melawan-lawan seperti Gu San, apakah Wang Chen benar-benar punya peluang untuk menang? Hal ini sangat diragukan. Bagaimanapun, Wang Chen masih terlalu muda, dan waktu yang dihabiskan di alam yang murni terlalu singkat. Bagaimana dia bisa bersaing dengan patriark yang begitu kuat? Namun kini, setelah melihat sosok itu, kekhawatiran si manusia gila sirna. Hasil yang tidak terduga, kejutan yang menyenangkan. Orang gila tidak bisa menahan kegembiraannya. Anak itu, menjadi lebih kuat lagi. Sial, jarak di antara kita sepertinya semakin lebar. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Saat itu, ketika dia bertemu Wang Chen di alam iblis, kekuatan mereka hampir setara satu sama lain. Bahkan di awal medan perang, Jiang Chen Yuan yakin bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Wang Chen. Keduanya adalah yang murni setengah langkah, dan paling banter, Wang Chen telah mengembangkan yang murni setengah langkahnya ke tingkat yang lebih ekstrim. Tidak ada banyak kesenjangan di antara mereka. Tapi apa selanjutnya? Pada periode waktu berikutnya, Wang Chen sepertinya telah meminum sejenis obat dan berlari dengan liar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Kecepatan peningkatan seperti ini? Memikirkan kecepatan peningkatan Wang Chen, Jiang Chen Yuan merasa malu. Kita harus tahu bahwa ini hanya untuk Jiang Chen Yuan. Jiang Chen Yuan adalah pewaris alam setan besar. Keunggulannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kecepatan kultifasinya sudah dianggap mengerikan. Tapi sekarang, kekuatan tempur Jiang Chen Yuan paling banyak sebanding dengan seseorang yang telah menyelesaikan budidaya ulang kedua. Dan ini karena dia telah menghabiskan banyak sumber daya. Kali ini, bahkan jika dia mengambil langkah lain, kekuatan Jiang Chen Yuan paling banyak akan mirip dengan seorang prajurit yang telah berkultifasi ulang tiga kali. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen, di sisi lain, sudah bisa bertarung melawan para ahli yang telah melakukan budidaya ulang lima kali atau bahkan enam kali. Kesenjangan tingkat. Mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi lebih rumit. Sepertinya untuk sesaat, dia mengabaikan sorak-sorai keluarga Wang di sekitarnya. Di matanya, hanya ada Wang Chen dan sosok yang berdiri dengan bangga di lapangan. Wang Chen, aku tidak akan ditinggalkan olehmu. Saya tidak pasrah dengan hal ini. Aku akan menyusulmu. Saya akan. Jiang Chen Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menyala-nyala dengan nyala api yang ganas saat ini. Fiuh! Di kejauhan, Wang Chen tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang. Saat debu meredah, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Gu San. Wang Chen saat ini sudah bisa bersaing dengan Gu San. Setelah memurnikan jiwa dewa Tuan Muda ke-9, kekuatan Wang Chen hampir setara dengan seorang pejuang yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Ini hampir merupakan kekuatan Tuan Muda ke-9 di masa lalu. Kenapa dia harus takut pada Gu San? Seperti yang diharapkan Wang Chen, meskipun dia tidak berada di puncaknya setelah perjalanan sehari, dia tidak jauh lebih lemah. Tidak masalah baginya berurusan dengan Gu San. Melihat Gu San, yang setengah berlutut di tanah dan gemetar, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Melanjutkan. Wang Chen mendengus dingin. Gedebuk! 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 Begitu dia berbicara, Wang Chen mengeksekusi Rising Azureskai. Sosoknya langsung melesat seperti anak panah meninggalkan busur. Cepat! 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 Dengan cepat, Wang Chen tiba di depan Gu San dalam sekejap mata. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, mata Gu San dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, serta keengganan yang tak ada habisnya. Sangat kuat! Mengapa Wang Chen begitu kuat? Pertemuan kebetulan apalagi yang dia dapatkan? Apakah itu hanya manfaat dari esensi darah dan fragment jiwa Raja Dewa? Memikirkan hal ini, hati Gu San dipenuhi dengan kebencian. Kebencian dan kemarahannya bahkan menyebabkan mata Gu San dan memerah. Kecemburuan, kebencian. Semua emosi negatif memenuhi pikiran Gu San saat ini. Jika bukan karena Wang Chen, semua yang diperoleh Wang Chen akan menjadi milik Gu San. Gu San bisa berdiri di puncak, dia bisa menunjukkan dunia. Dia bisa memimpin keluarga Gu di jalan kejayaan. Namun, semua ini karena Wang Chen. Karena kemunculan Wang Chen, segalanya berubah. Wang Chen, semut di masa lalu, dapatkah berdiri di hadapannya dan mengejeknya sekarang? Bagaimana Gu San bisa menerima ini? Bajingan, bertarung lagi. Menghadapi Wang Chen, yang menyerangnya, Gu San meraung dengan enggan. Dia tidak bisa mundur. Apakah Wang Chen ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung. Menahan aliran darah di tubuhnya dan rasa sakit yang merobek, Gu San mengerahkan semua kemampuan di tubuhnya dan menyerang ke depan. Pa! 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 Kedua telapak tangannya meledak, ekspresi Gu San sangat ganas. Bang! Bang! Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan. Langkah ilahi Wang Chen dan Gu San bola balik dalam kehampaan, saling bersilangan. Setiap kali mereka berpapasan, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Setiap bentrokan seperti tabrakan planet-planet. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan kabut berdarah menyebar. Hujan darah mulai turun. Seluruh kota Hong terus-menerus dihancurkan. Ceritan, ratapan, dan seruan tak ada habisnya. Kedua sosok yang saling bersilangan itu seolah menutupi langit dan bumi. Pertarungan antara dua ahli top sudah sulit dilihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, pertarungan antara Wang Chen dan Gu San adalah konfrontasi paling murni, tanpa teknik sedikitpun. Keduanya saling bersaing dalam kecepatan dan fisik. Pertarungan semacam ini berdarah panas dan gila. Di tengah raungan dan kabut darah yang memenuhi langit, hampir semua orang yang menyaksikan pertempuran ini dari jauh menahan nafas dengan penuh perhatian. Apakah ini masih pertarungan antar manusia? Ini hanyalah penyiksaan diri. Menyaksikan pertempuran seperti itu, semua orang merasa sangat sulit bernapas. Ledakan. Dalam waktu singkat, keduanya telah bentrok lebih dari seratus kali. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang menggemparkan, sosok Wang Chen dan Gu San muncul di depan semua orang. Keduanya terlempar ke belakang karena pukulan ini. Puff, puff, puff. Darah menyembur kemana-mana. Mereka berdua mundur ratusan meter sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Hah, hah, hah. Mereka terengah-engah. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen berlumuran darah. Ada darah dari dirinya sendiri dan darah dari musuh-musuhnya. Namun, mata Wang Chen bersinar karena kegilaan dan kegembiraan. Darah di tubuhnya tampak berjatuhan dan mendidih. Perasaan ini sangat bagus. Garis darah bela diri ilahi, yang terstimulasi oleh pertempuran seperti itu, menjadi semakin kuat. Keuntungan dari garis darah bela diri ilahi dimanfaatkan sepenuhnya. Wang Chen hanya merasakan ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendorong tanah, terengah-engah, dan menyerang Gu San lagi. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Gu San sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Cahaya reinkarnasi. Kali ini, Wang Chen tidak ingin terus berselisih dengan Gu San. Tidak perlu melakukan itu. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen menampilkan cahaya reinkarnasi. Bas. Dalam sekejap, malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya keemasan tak berujung tampak muncul dari udara tipis, turun dari langit dan menyelimuti Gu San. Bajingan. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, Gu San mengerang dalam hati. Dibandingkan dengan Wang Chen, kondisi Gu San bahkan lebih buruk. Tubuhnya juga berlumuran darah, tapi sebagian besar adalah milik Gu San. Tubuhnya berlumuran darah, dan sulit menemukan daging utuh di tubuhnya. Gelombang rasa sakit terus-menerus menstimulasi Gu San. Semua ini hampir membuat Gu San pingsan. Dia telah ditipu. Wang Chen sangat kuat. Dia tidak menyangka tubuh fisik Wang Chen telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Dia juga tidak menyangka kecepatan Wang Chen tidak kalah dengan kecepatannya. Faktanya, Wang Chen bahkan lebih cepat darinya. Konfrontasi sebelumnya tampaknya seri, tetapi hanya Gu San yang tahu bahwa Bending Chen telah berada di atas angin. Dia mengerang dalam hati. Gu San akhirnya tenang di bawah rangsangan rasa sakit. Dia telah ditipu, dipimpin oleh Wang Chen, dan dikendalikan oleh Wang Chen. Kini, Wang Chen menyerang lagi, yang membuat bulu kuduk Gu San berdiri tegak. Rasa bahaya mulai menyebar. Dia tidak tahu kapan, tapi ada sedikit ketakutan di hatinya. 2809 Melihat Wang Chen menyerangnya, Gu San sebenarnya merasa takut kali ini. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan hal ini. Gu San bahkan sudah lupa kapan terakhir kali dia merasa takut. Dia tidak pernah mengira Wang Chen akan membuatnya merasa seperti ini. Wang Chen menjadi sangat kuat. Dia sudah bisa menekannya. Gu San tidak mau. Namun, pertarungan sebelumnya memaksa Gu San menerima hasil ini. Kini, dia berada dalam situasi berbahaya. Kini, dia berada dalam situasi yang sulit. Jika Wang Chen menyerangnya lagi, apakah dia masih bisa menolak? Rasa dingin menyebar dari lubuk hatinya. Untuk sesaat, Gu San bahkan terdorong untuk berbalik dan lari. Itu adalah dorongan yang didorong oleh keinginan untuk hidup. Namun, Gu San tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa berkembang di masa depan. Dia tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Gu. Di dunia ini, dia tidak lagi punya tempat untuk berpijak. Terlebih lagi, jika dia ingin lari, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan ini. Dalam keadaan seperti itu, Gu San hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia hanya punya satu pilihan. Bajingan, Wang Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Melihat cahaya keemasan yang menyelimutinya, Gu San mengatupkan giginya dan meraung. Ketakutan di hatinya berubah menjadi kegilaan. Gu San seperti binatang yang terluka, wajahnya garang. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, senjata suci muncul di tangannya. Desir. Sambil memegang senjata ilahi, Gu San menghadapi cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan menyerangnya. Menggiling. Melihat Gu San tidak mundur tetapi menyerbu ke dalam cahaya keemasan yang tak berujung, sudut mulut Wang Chen terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya, mendengus dingin. Bas. Mengikuti langkah Wang Chen, cahaya keemasan langsung menjadi ganas. Dengan kekuatan waktu yang korosif, ia membawa energi pembunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah ribuan cahaya emas telah berubah menjadi ribuan pedang tajam, memotong dunia menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ribuan cahaya emas itu telah berubah menjadi sabit malaikat maut. Ding-ding-ding. Nyala api berkedip-kedip. Saat mereka bertabrakan, percikan api yang menyilaukan meledak. Inilah kecemerlangan menyambut kematian. Bajingan, hancurkan untukku. Istirahat untukku, hancurkan untukku. Di tengah cahaya keemasan yang bersilangan, Gusan berlumuran darah, dan wajahnya berkerut. Gusan seperti binatang buas yang gila. Saat dia meraung, dia mengacungkan senjata suci di tangannya lagi dan lagi, menebas berkas cahaya kemasan. Dia terus bersinggungan dengan dewa kematian. Darah mau tidak mau muncrat dari tubuhnya. Meski memiliki tiga kepala dan enam lengan, Gusan masih terluka oleh cahaya reinkarnasi. Huh, saatnya mengakhiri ini. Melihat penampilan Gusan yang gila dan melihat Gusan hendak keluar dari pengepungan, senyuman haus darah muncul di bibir Wang Chen. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Iya, semuanya harus berakhir sekarang. Sejak awal pertempuran ini, Wang Chen dapat dikatakan telah memahami inisiatif pertempuran ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wang Chen telah membimbing kelanjutan dan kemajuan pertempuran ini. Situasi Gusan saat ini adalah hasil dari bimbingan Wang Chen. Di bawah bimbingan kekuatan absolut, bagaimana mungkin Gusan tidak gagal? Saat ini, Gusan benar-benar seperti anak panah di akhir penerbangannya. Tubuhnya penuh luka, dan jiwanya terguncang. Saat ini, Gusan bukan lagi ancaman bagi Wang Chen. Wang Chen tidak berniat membuang waktu lagi dengan Gusan. Pedang penghancur matahari. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya jatuh. Suara mendesing. Senjata energi unsur berkobar dengan api. Seolah-olah seluruh dunia telah memasuki dunia es dan salju. Hanya senjata panjang di tangan Wang Chen yang berkobar api dan panas. Pedang panjang itu berubah menjadi matahari yang terik dan naga yang menyala-nyala. Ia turun dari langit dengan momentum yang tak terbendung. Di bawah pedang ini, seluruh dunia tampak terkoyak dan terbelah menjadi dua. Tidak. Di bawah gelombang udara yang kuat, sosok Gusan berhenti sejenak. Dia baru saja keluar dari cengkeraman cahaya reinkarnasi ketika dia bertemu dengan senjata energi unsur Wang Chen. Kemampuan hebat lainnya. Gusan hampir menjadi gila. Di saat yang sama, mata Gusan dipenuhi kebencian. Wang Chen, Wang Chen terkutuk ini, bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia memiliki begitu banyak kemampuan hebat? Itu adalah kemampuan ilahi hebat lainnya. Seperti lampu yang kehabisan minyak, Gusan tiba-tiba merasakan sedikit ketidakberdayaan. Hatinya sedingin es, dan dunia dihadapannya tampak menjadi gelap gulita. Aliran waktu tampaknya sangat melambat. Gusan dapat dengan jelas melihat lintasan senjata panjang itu saat jatuh. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang terkandung di dalam senjata panjang itu. Tampaknya sangat lambat, tapi Gusan tidak punya kesempatan untuk mengelak. Seolah-olah anggota tubuhnya telah ditahan. Tampaknya ada energi tak berbentuk dan agung yang menjebaknya. Tidak. Perasaan ini membuat Gusan gemetar sepenuhnya. Dia sepertinya sedang menunggu kematian. Tidak, Wang Chen, jangan bunuh aku. Ketakutan mengalahkan segalanya. Gusan tidak ingin mati. Dia meraung dan memohon belas kasihan. Namun, ekspresi Wang Chen sedingin es saat menghadapi permintaan Gusan. Lepaskan Gusan, bagaimana mungkin? Wang Chen sangat jelas bahwa Gusan harus dibunuh. Kebencian antara dia dan Gusan tidak dapat diselesaikan. Jika dia melepaskan Gusan hari ini, Gusan akan membunuhnya di masa depan. Ekspresi Wang Chen sedingin es, dan dia tidak goyah sedikit pun. Ah, bajingan, aku berusaha sekuat tenaga. Mata Gusan berkedip karena kegilaan saat dia melihat Wang Chen tidak tergerak. Puff, puff, puff. Gusan membuka mulutnya dan dengan gila-gilaan memuntahkan darah esensinya. Dengan bantuan darah esensinya, dia ingin menggunakan energi yang dibawa oleh darah esensinya untuk menahan serangan fatal Wang Chen. Boom! Saat darah esensi menyembur keluar, energi Gusan meningkat lagi. Seperti pancaran terakhir matahari terbenam, Gusan memegang senjatanya dan memblokir pedang pemadam matahari dengan ekspresi memutar balikan. Huff, Anda ingin menjungkir balikan surga dengan trik sekecil itu. Terlalu lambat, Anda tidak akan dapat memblokirnya. Kamu hanyalah seekor ayam dan seekor anjing liar. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia melihat seberkas cahaya menyelaukan melonjak dari bawah seperti aurora ke langit. Bahkan sekarang, Gusan masih ingin melawan. Sudah terlambat. Jika Gusan menggunakan darah esensinya sebelumnya, Wang Chen mungkin tidak akan bisa membunuhnya secara langsung. Namun, hal itu mungkin terjadi sekarang. Karena waktu yang tersisa untuk Gusan terlalu singkat, dia tidak dapat mengaktifkan semua energi di dalam darah esensi. Tidak ada waktu untuknya. Hanya bisa dikatakan bahwa Gusan terlalu percaya diri sejak awal. Dia telah meremehkan Wang Chen. Mati. Diiringi dengan suara gemuruh, senjata origin energi milik Wang Chen menghantam dengan keras seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Gemuruh. Dalam sekejap, matahari seolah-olah meledak. Api yang tak berujung meletus ke segala arah, berubah menjadi hujan meteor yang mempesona. Dalam sekejap, gelombang udara menyapu seolah-olah berwujud. Di tengah suara gemuruh, tembok kota Hong bahkan mulai runtuh. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari jauh terpaksa mundur lagi dan lagi. Ah tidak! Ceritan yang mengental darah terdengar. Wajah Gusan berkerut. Di bawah gerakan Wang Chen, tubuhnya mulai hancur. Gerakan ini sekuat gunung tai dan seolah-olah matahari telah meledak. Aura yang membara, kekuatan lima elemen yang melonjak, kekuatan kekacauan yang mengerikan, dan energi benih bodi. Semuanya dengan panik menghancurkan tubuh Gusan. Ding! Di tengah suara yang tajam, senjata di tangan Gusan bahkan mulai patah. Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, retakan menyebar dengan cepat ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, senjata di tangan Gusan dipenuhi retakan dan diambang kehancuran. Ding! Suara tajam lainnya terdengar. Akhirnya, di tengah suara ini, senjata ilahi Gusan hancur berkeping-keping. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, menimbulkan seberkas cahaya panjang di udara. Tidak! Saat senjatanya hancur, mata Gusan membelalak. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa setelah senjatanya hancur, senjata kekuatan unsur Wang Chen jatuh seperti pisau panas menembus mentega. Aura yang panas dan sedingin es, panasnya kobaran api, dan dinginnya kematian semuanya menyapu ke arahnya dalam sekejap. Kemana pun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak, seolah-olah telah membuka gerbang neraka. Pada saat ini, seluruh tubuh Gusan tampak membeku, hanya menyisakan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tidak, Wang Chen, tidak! Wang Chen, beraninya kamu! Tidak, leluhur tua! Bukan hanya Gusan, semua orang dari keluarga Gu, yang menonton dari jauh, melebarkan mata mereka saat ini. Ketakutan menyebar di hati setiap anggota keluarga Gu. Mereka meraung dan melolong karena marah. Mereka ingin menghentikan Wang Chen. Namun, air yang berada jauh tidak mampu memadamkan api di dekatnya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Of! Akhirnya, di tengah suara gemuruh, di tengah tatapan ketakutan, seberkas darah segar melesat ke langit. Seolah-olah sekuntum bunga telah mekar, begitu mempesona dan mempesona. Pada saat ini, dunia seakan terdiam. Yang tersisa hanyalah deru angin, kobaran api yang membara, dan hancurnya ruang. Debu memenuhi langit, pasir dan kerikil berterbangan, dan jalan surgawi berada dalam kekacauan. Pada saat ini, sosok Wang Chen dan Gusan akhirnya membeku, seolah-olah telah membentuk gambaran abadi. Astaga! Sampai Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan senjata kekuatan elemen, membawa serta seberkas darah segar. Bang! Sesaat kemudian, tubuh Gusan jatuh langsung ke samping. Benar sekali, bukankah tubuh Gusan terbelah menjadi dua oleh pedang Wang Chen? Kematian! Pada akhirnya, Gusan tetap tidak bisa lepas dari kematian. Tidak, leluhur tua! Leluhur tua! Kamu tidak bisa mati! Tubuh Gusan jatuh ke tanah dengan dingin, dan serangkaian tangisan terdengar. Dari jauh, semua anggota keluarga Gu yang melihat pemandangan ini langsung merasa seolah-olah langit telah runtuh, dan mereka mulai menangis dengan keras. Gusan seperti langit bagi keluarga Gu. Dia adalah leluhur tua keluarga Gu, dan dia juga orang yang memimpin semua orang untuk merebut kota Hong. Sekarang setelah dia meninggal, seberapa besar pukulan yang akan menimpa keluarga Gu? Bisa dibayangkan? Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah pilar penopang di hati mereka telah runtuh. 2810 Tangisan dan lolongan memenuhi udara. Anggota keluarga Gu yang tersisa merasa seolah langit telah runtuh. Jika Gusan sudah mati, bagaimana dengan mereka? Memikirkan hal ini, anggota keluarga Gu merasakan kesedihan dan ketakutan. Hahaha, keluarga Gu, bukankah kamu ingin merebut kota Hong? Huh, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Hahaha, keluarga Gu, kamu sudah mati. Dibandingkan dengan suasana suram di keluarga Gu, suasana hati keluarga Wang sedang gembira. Wang Chen menang. Hal ini sepertinya menyuntikkan adrenalin ke dalam keluarga Wang, membuat mereka bersemangat. Jika Gusan bisa dibunuh, apalagi yang tidak bisa dilakukan Wang Chen. Tanpa disadari, cara mereka memandang Wang Chen berubah lagi. Mereka kagum dan hormat. Auranya, yang awalnya sudah tinggi, naik ke ketinggian yang menakutkan dalam sekejap. Sial, bagaimana ini mungkin? Wang Chen sedang tidak berminat untuk peduli betapa bahagianya keluarga Wang. Saat ini, Wang Chen tidak merasakan nikmatnya kemenangan. Faktanya, ekspresinya menjadi sangat serius. Atau apakah dia melarikan diri? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya terus berubah. Iya, dia melarikan diri. Siapa sangka Gusan akan kabur? Gusan terbunuh, tetapi roh salehnya telah lolos. Terlebih lagi, Wang Chen tidak menyadarinya sama sekali saat dia melarikan diri. Dia tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan. Kalau tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak menyadarinya. Wang Chen baru menyadarinya ketika dia mengaktifkan token sejuta hantu untuk menyerap roh saleh. Gusan telah meninggalkan rencana cadangan. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Pelarian Gusan jelas bukan hal yang baik bagi Wang Chen. Artinya krisis belum berakhir. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk. Dia telah meremehkan kelicikan Gusan. Itu adalah saat kematiannya. Pasti pada saat itulah Gusan tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia dengan tegas menggunakan teknik rahasia. Mungkin, saat dia memuntahkan esensi darahnya, dia telah mempersiapkan gerakan ini. Tidak mengherankan jika Gusan tidak mampu menampilkan kekuatan yang dia bayangkan ketika dia mengaktifkan esensi darahnya. Sepertinya dia telah meninggalkan jalan keluar. Sayangnya, Wang Chen tidak menyadarinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan Gusan melarikan diri? Namun, aku khawatir kamu perlu waktu untuk pulih kali ini, kan? Gusan, aku akan menunggumu kembali. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyesal. Wang Chen menarik pikirannya dan mengalihkan perhatiannya ke anggota keluarga Gu yang tersisa. Pertarungan belum berakhir, membunuh Gusan hanyalah permulaan. Di antara anggota keluarga Gu yang tersisa, masih banyak ahli. Pertempuran ini harus dilanjutkan. Jika dia ingin memenangkan pertarungan ini, dia masih perlu melakukan banyak usaha. Jangan biarkan siapapun dari klan Gu. Dengan pemikiran ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Astaga! Saat suaranya jatuh, senjata panjang di tangannya bergetar, dan seketika, cahaya dingin menyebar. Hahaha, keluarga Gu, mati. Hari ini, kamu tidak akan bisa kembali. Begitu suara Wang Chen turun, bagaimana mungkin Kuang Ren dan yang lainnya, yang sudah tidak sabar, bisa menunggu lebih lama lagi. Saat mereka meraung, sosok mereka melintas, menyerbu ke arah anggota keluarga Gu. Nyala api berkedip-kedip ke segala arah. Anggota keluarga Gu, yang terjebak di tengah, langsung menjadi pucat. Situasi tanpa harapan. Bagi mereka, ini adalah situasi tanpa harapan. Gu-san terjatuh. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar tidak dapat kembali hari ini? Tidak, lari, lari. Aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku. Bajingan, kita tidak bisa melarikan diri. Ayo kita bertarung dengan keluarga Wang. Adegan menjadi kacau balau. Melihat anggota keluarga Wang menyerbu ke arah mereka dari segala arah, anggota keluarga Gu berada dalam kekacauan. Ada yang berbalik dan ingin melarikan diri, ada yang memohon belas kasihan, dan ada pula yang mempertaruhkan nyawanya. Prolog pertempuran dimulai sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, ini mungkin tidak terlalu mendebarkan. Namun, itu jelas sangat intens. Perlu diketahui bahwa mereka yang berdiri di pihak keluarga Gu semuanya adalah ahli matahari murni. Seberapa mengerikankah pertarungan antara begitu banyak ahli matahari murni? Gelombang udara melonjak ke langit, pancaran cahaya memancar ke segala arah. Seluruh kota Hong tampaknya telah berubah menjadi medan perang Shuro. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, pertempuran ini menjadi situasi sepihak. Kematian Gusan telah membuat anggota keluarga Gu merasa putus asa. Hati mereka sudah tidak stabil, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Orang-orang ini sudah terpecah. Bagaimana mereka bisa melawan keluarga Wang? Semangat keluarga Wang bahkan lebih tinggi, dan mereka berada di atas angin. Dalam keadaan seperti itu, hasilnya sudah jelas. Darah berceceran, dan jeritan terdengar terus-menerus. Sepertinya sabit grim reaper jatuh setiap detiknya. Setiap kali sabit grim reaper jatuh, nyawa akan diambil. Suara pertempuran menjadi semakin lembut. Akhirnya, setelah gelombang jeritan terakhir, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Fiuh! Melihat pemandangan yang berantakan, Wang Chen yang berlumuran darah akhirnya menghela nafas lega. Ini sudah berakhir. Melihat kekejauhan, Wang Chen bergumam. Sedikit kelelahan muncul di wajahnya. Dia telah membunuh Gusan dan enam prajurit dari keluarga Gu. Di antara mereka, satu telah berkultivasi ulang dua kali, satu telah berkultivasi ulang tiga kali, tiga telah berkultivasi ulang satu kali, dan satu telah mencapai alam matahari sempurna. Bahkan Wang Chen kelelahan setelah membunuh tujuh prajurit. Penting untuk diketahui bahwa berlarian selama sehari telah menghabiskan banyak energi Wang Chen. Kini, tubuh Wang Chen hampir kosong. Ya, ini sudah berakhir. Kali ini, hehehe, sudah terlambat bagi keluarga Gu untuk menangis. Begitu suara Wang Chen turun, sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Bukankah itu Jiang Chen Yuan? Jiang Chen Yuan perlahan berjalan mendekati Wang Chen dan menyipitkan matanya. Senyuman di sudut mulutnya semakin lebar. Pertarungan malam ini sungguh sengit. Setelah pertempuran ini, keluarga Gu pasti menderita kerugian besar, bukan? Meskipun Gusan pernah menjadi keluarga kaya di masa lalu, itu hanya masa lalu. Keluarga Gu saat ini, hanya masalah waktu sebelum matahari terbenam. Hanya keluarga Gu yang percaya bahwa mereka masih bisa bangkit kembali. Yang lain tidak berpikir demikian. Keluarga Gu tidak lagi memiliki ibu kota. Pertempuran malam ini telah menewaskan Gusan dan puluhan prajurit dari keluarga Gu. Orang-orang ini mungkin setidaknya seperlima dari kekuatan keluarga Gu, bahkan mungkin seperempatnya. Setelah pertempuran ini, keluarga Gu perlu beristirahat. Lebih penting lagi, setelah pertempuran ini, konspirasi Aliansi Sembilan Kota telah dihancurkan sekali lagi. Apakah mereka ingin mengandalkan keluarga Gu untuk mengendalikan keluarga Wang? Aliansi Sembilan Kota berpikir terlalu banyak. Saya ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota ketika mereka mendengar berita ini. Pada saat ini, orang gila juga datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Saat mereka memikirkan hal ini, orang gila dan Jiang Chenyuan saling memandang dan tersenyum. Mereka sudah terlalu sedih selama beberapa waktu. Seolah-olah keluarga Wang telah menjadi bahan tertawaan yang bisa ditindas siapapun. Jika pertarungan dengan Aliansi Sembilan Puluh Persen masih belum bisa mengintimidasi para bajingan itu, bagaimana dengan pembantaian malam ini? Mereka percaya bahwa itu cukup untuk membuat orang-orang yang gelisah itu berhenti, bukan? Pelajaran berdarah ini seharusnya membuat orang-orang itu sedikit tenang. Sayangnya, Kota Hong menderita kerugian yang terlalu besar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tersenyum pahit. Melihat pemandangan kehancuran di depannya, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Pertempuran ini terjadi di Kota Hong. Hampir setengah dari Kota Hong yang besar telah hancur dalam pertempuran yang mengerikan itu. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam kehancuran seperti ini? Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. He he, kakak Sun pasti sudah membuat pengaturan. Jangan khawatir. Seolah merasakan emosi Wang Chen, Jiang Chen Yuan menepuk bahu Wang Chen dan berkata perlahan. Lalu, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Kamu telah meningkat pesat lagi. Memikirkan pertarungan Wang Chen sebelumnya, ekspresi Jiang Chen Yuan menjadi rumit. Bahkan pria eksentrik, yang selalu tidak berperasaan, nampaknya memiliki ekspresi serius. Benar sekali, manusia eksentrik itu tidak punya hati di masa lalu. Namun, apakah dia benar-benar tidak berperasaan? Siapapun yang memperlakukan manusia eksentrik sebagai saringan adalah orang yang sangat bodoh. Hati pria eksentrik itu jernih. Meskipun dia tampak riang saat bersama Wang Chen, berapa banyak orang yang tahu apa yang dia pikirkan. Sejak sekolah Xing Chen, pria eksentrik telah mengikuti Wang Chen sepanjang jalan. Di bawah bakat Wang Chen yang nyaris mengerikan, orang bisa membayangkan tekanan di hati pria eksentrik itu. Namun, dia menahannya. Melalui beberapa peluang dan bantuan sumber daya yang tiada habisnya, manusia eksentrik selalu mengimbangi kecepatan Wang Chen. Dia tidak ditinggalkan oleh Wang Chen. Namun, pria eksentrik itu merasa seperti berada dalam mimpi saat melihatnya lagi. Ternyata Wang Chen menjadi begitu kuat. Ternyata jarak antara dia dan Luzhou semakin lebar tanpa disadari. Hal ini membuat Wang Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang ingin mengikuti Wang Chen sampai ke ujung dunia dan mencapai puncak dunia. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Wang Chen. Sebaliknya, pria eksentrik selalu ingin menjadi kartu truf di tangan Wang Chen, pedang paling kuat. Memikirkan hal ini, mata pria eksentrik itu berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya baru saja mendapat beberapa peluang. Merasakan beratnya pria eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen tersenyum pahit. Kalian juga telah meningkat pesat. Kemudian, melihat pria eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen bergumam. Itu adalah kebenarannya. Ketika mereka bertemu lagi, kekuatan yang ditunjukkan oleh pria eksentrik dan Jiang Chen Yuan di pertempuran sebelumnya mengejutkan Wang Chen. Kekuatan Jiang Chen Yuan hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah memiliki pijakan di medan perang. Adapun pria eksentrik, meskipun dia sedikit lebih rendah dari Jiang Chen Yuan. Namun, dia sudah memiliki kekuatan untuk kembali berkultivasi hingga puncak. Hanya dalam beberapa tahun setelah memasuki medan perang, peningkatan mereka tidak diragukan lagi sangatlah kuat. Peningkatan, dibandingkan dengan Anda, kami tidak dapat dianggap sebagai kemajuan. Setelah kembali ke keluarga Wang, jika memungkinkan, saya berencana untuk pergi sebentar. Jiang Chen Yuan bergumam. Tekanan yang dibawa oleh Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan penuh dengan keinginan. Keluarga Jiang telah berkumpul di medan perang selama ribuan tahun. Tidak mungkin mereka tidak memiliki sejumlah aset. Jiang Chen Yuan bersiap untuk menggunakan sebagian asetnya. Dia tidak ingin memandang Wang Chen ketika saatnya tiba. Saya juga berencana berkultivasi dengan Jiang Chen Yuan. Pria eksentrik berkata setelah hening beberapa saat. Keduanya memandang Wang Chen dan terdiam. Namun, ekspresi mereka sangat tegas.